Bidadari dari Sungai Sjilid 8 Tian terdapat dua bayangan orang, satu lelaki dan satu perempuan Yang lelaki adalah keng Tian, tapi potongan badan yang perempuan, bukan potongan badannya Yeoepeng Sesudah berlari-lari kurang lebih satu li lagi, barulah ia dapat tahu bahwa wanita itu adalah gadis yang barusan jadi lawannya Tadi, ketika pengcoan Tian Lie keluar dari tendanya buat selidiki itu suara uh, uh, keng Tian sedang gulak-gulik dalam tendanya dengan tidak dapat pulas Otaknya selalu tak dapat lupakan si Nona yang sikapnya membuat ia tidak mengerti Sedikit banyak, ia sudah mengetahui asal-usulnya, yaitu turunan dari jago partai Tian San dan cucu perempuannya Kui Tiong Beng Tapi, kenapa terhadap Tian San Pei, si Nona kelihatannya adem sekali Kenapa ia ingat, ketika mau turun gunung, ayah ibunya pesan supaya ia cari tahu di mana adanya paman Kui Hoa Seng Sekarang ia sudah dapat cari puterinya Kui Hoa Seng, tetapi si Nona tak sedih naik ke Tian San buat menemui sahabat-sahabat dari mendiang ayahnya Kenapa memikir pergi datang, pemuda itu jadi semakin jengkel Jika lain orang, ia tentu sudah memaksa buat mendapat tahu seterang-terangnya Tapi terhadap pengcohan Tian Li, ia benar-benar tak sanggup berlaku keras Oleh karena adanya keagungan si Nona yang wajar, yang membuat orang tidak berani rewel-rewel di hadapannya Dalam kekesalannya itu, keng Tian jadi gosar pada dirinya sendiri Kenapa, sesudah kenal pengcohan Tian Li, ia jadi begitu tolol saat itu Dalam otaknya berkelebat bayangannya seorang wanita lain, seorang gadis jelita yang usianya lebih muda dari pengcohan Tian Li Gadis itu adalah Li Kim Wee, puteri Ie-Ie-nya, Bibi, sendiri, puterinya Li Tai dan Fang Lin Kim Wee-Ie adalah kawan memainnya sedari kecil, tapi ia heran sekali, terhadap Nona itu Ia tidak mempunyai perasaan seperti yang dirasakan terhadap pengcohan Tian Li Angin di luar tenda jadi semakin santer dan di antara suaranya angin, sayup-sayup, ia dapat dengar suara uh, uh Apakah itu bukan suara goloknya busu Nepal, ia tanya dalam hatinya Dalam pertemuan di Sigatse dan di Gunung Tantatsan ketika bantu merebut Gucci Mas Ia tahu gagang goloknya busu Nepal berlubang dan mengeluarkan suara uh, uh, jika kesampok angin Keng Tian heran Kenapa mereka masih berada di Tiongkok? Ia keluar dan loncat ke atas tenda, dari mana ia lihat bayangannya pengcohan Tian Li Ia yang sedang berlari-lari ke arah utara barat Tadinya ia mau mengubar, tapi kemudian urungkan niatannya Ia ingat, kedua busu Nepal adalah orang sebawahannya pengcohan Tian Li Sehingga jika si Nona datang, segala urusan tentu bisa menjadi beres Di sebelahnya itu, jika menguntit, ia kuatir si Nona jadi gusar dan menganggap ia terlalu mau tahu urusan lain orang Mengingat begitu, ia urungkan niatannya dan dengan tindakan perlahan, menuju ke tendanya pengcohan Tian Li Di luar tenda ia bertemu Yeo Epeng yang kelihatannya bingung Ah, Pong Siang Kong katanya Kenapa malam-malam begini masih jalan-jalan kau dengar itu suara uh, uh, tanya Keng Tian Dengar, sahutnya Mungkin cuma suara burung, Kong Cumu tanya Keng Tian sembelari tertawa Ia kecapaian dan sudah pulas, Yeo Epeng mendusta Aku keluar lantaran dengar suara tindakanmu Baliklah, kalau kau bikin ia mendusin, ia bisa jadi gusar Keng Tian tertawa dan lantas balik ke tendanya Benar saja dia tak mau aku mendapat tahu, kata pemuda itu dalam hatinya Biarpun mengetahui pengcohan Tian Li bukan sedang menghadapi bahaya Keng Tian tak dapat tetapkan hatinya Ia sulut sebatang lilin besar dan duduk termenung dalam tendanya Tak tahu sudah lewat beberapa lama, mendadak di luar tenda terdengar suara tindakan yang sangat tenteng dan kain tenda dipentil beberapa kali Keng Tian loncat bangun dan menanya, kau sudah pulang ia heran Sedang si nona mau rahasiakan kepergiannya, kenapa sekarang ia datang pada tendanya Tangannya membuka tenda dan segera juga kupingnya dapat dengar suara tertawa yang sudah dikenal baik Koko, kau sedang pikiri siapa tanya satu suara wanita Ah, aku kira siapa, tak taunya setan kecil kata Keng Tian sembari tertawa Wanita itu bukan lain daripada Li Kim Buwe, adik misanannya, Piau Tak salah omongannya Toa Bu dan Siobu, kata Kim Buwe sembari tertawa Ada dia, mesti ada kau Mereka kata, tendamu mesti berdekatan dengan tendanya dan benar saja tidak meleset Eh, kau tahu bagaimana keadaannya kecintaanmu sekarang Aku sih tahu Keng Tian bingung berbareng geli Kenapa kau ketemu padanya Tanya ia sembari pukul si nona dengan perlahan Sudah punya kawan baru, kenapa kau jadi begitu galak Sudahlah, aku tak mau bicara, Kim Buwe menggoda terus Baiklah, Piau Moaiku yang manis, kata Keng Tian sambil membungku Aku minta maaf Puas hayo, lekas bilang, Kim Buwe tertawa-tawa Tadi aku bertempur dengan dia, katanya Benar-benar hebat Aku rasa, kau juga bukan tandingannya Hati-hati lo Mesti siap-siap buat dihajar olehnya Keng Tian yang sangat kepengen Tau keadaannya Pengcoan Tian Liye, seperti juga tidak dengar godaan adiknya Apakah kau bertempur dengan ia dan dia tanya Keng Tian Ibu sedang main-main dengan dia, jawabnya Kau tahu adat ibu Tak tahu ia mau main-main sampai kapan Dan Bu Siaheng Teh Keng Tian tanya lagi Kedua mustika itu bilang, lantaran kau lindungi si perempuan siluman Mereka sungkan menemui kau, jawab Kim Buwe Tapi aku tahu, sebenar-benarnya mereka merasa jengah lantaran Kena dikalahkan oleh perempuan siluman itu Eh, siapa sih namanya Aku belum pernah lihat wanita yang begitu cantik Sungguh tak pantas To'abu dan Si'abu namakan ia perempuan siluman Keng Tian yang sedang kebingungan, mana sempat ladani godaan adiknya Ia jalan mundar-mandir dan tarik napas berulang-ulang seraya berkata Hai, bagaimana baiknya Ie Ie bertempur dengan ia Bagaimana baiknya eh, kenapa kau begitu kebingungan Kata Kim Buwe sembari tertawa Ibu toh bukan mau binasakan padanya Ibu sendiri bilang, dia cantik sekali Ia cuma mau main-main sedikit Tapi Keng Tian tidak dapat dihiburi dengan perkataan Kim Buwe Ia kenal adatnya Peng Coan Tian Lie yang tak dapat dipermainkan secara begitu Ia merasa sangat jengkel Kenapa semakin tua bibinya jadi semakin suka gegoyonan Ia rupanya lupa bahwa di waktu masih kecil Berkat sifat bibinya yang suka bercanda Ia sendiri jadi lebih dekat dengan Seng Bibi daripada dengan ibunya sendiri Fang Lin dan Fang Eng, ibunya Keng Tian, adalah saudara kembar Tapi sifatnya berbeda seperti langit dan bumi Fang Eng pendiam dan sungguh-sungguh, Fang Lin nakal dan berandalan Sifat itu tidak berubah sampai Fang Lin berusia lanjut Bu Heng, Yap, ibunya Litai atau neneknya Li Kim Buwe, adalah murid penutup dari Pehoat Moliye Itu sebabnya kenapa Li Kim Buwe paham ilmu silatnya Pehoat Moliye Di sebelahnya itu, ia juga dapat berbagai macam ilmu dari ibunya Antaranya ilmu berkelahi di tengah udara seperti seekor burung Ilmu tersebut didapat oleh Fang Lin dari Pat Pie Sin Mo Memerdi delapan tangan, setian cek Fang Lin bukan saja turunkan ilmu silatnya Tapi juga adatnya yang suka bercanda kepada puterinya itu Melihat Pehoat Moliye kejengkelan, Kim Buwe jadi semakin bunga hatinya Siapa suruh dia hinakan Toa Bu dan Xiao Bu, katanya sembari tertawa Kau tak lihat kera bagaimana mereka dibikin kucar kacir benar-benar bikin orang mendongkol Bebokongnya ditotol dengan pedang, tidak ditikam, cuma dipermainkan Seperti kucing permainkan tikus Aku sungguh tak sampai hati Ibu tolong balaskan sakit hatinya Eh, kau belum beritahu, siapa sih namanya ah Jangan begitu melit, kengtian menghela nafas Semua orang sendiri Namanya Penggau Kui Tiong Beng yang setingkat dengan nenekmu, adalah kakeknya Kalian permainkan dia Ie Tio tentu akan menegur Kau mau mengadu tanya Kim Buwe sembari let-letkan lidahnya Aku tak takut Aku takut pada ayah, tapi ayah takut pada ibu dan ibu takut padaku Kau mengadu juga tak ada gunanya, kengtian benar-benar tidak berdaya Ia cuma mengharap, di kemudian hari pengcoan Tianlia akan mengetahui adatnya Seng Ie Ie yang suka memain dan dapat menyayang bibinya itu Memikir begitu, hatinya jadi lebih tenang Eh, kenapa kalian bisa berada di sini? Ia tanya sesudah berdiam beberapa saat Piau ku, kata si nona sembari colek janggut kakaknya Kau benar sudah hotak miring Masakan ujian tiga tahun sekali yang diadakan oleh ayahmu sendiri Kau sudah tidak ingat lagi Tian San Pei mempunyai anggauta yang berjumlah besar Yaitu turunan dan murid-muridnya Tian San Chit Kiam, tujuh pendekar pedang dari Tian San Sesudah Tong Xiaolan pimpin partai tersebut, tiga tahun sekali ia kumpulkan murid-murid Tian San Pei buat diuji ilmu silatnya Ini dinamakan pertemuan kecil Saban sepuluh tahun sekali diadakan pertemuan besar, di mana bukan saja murid-murid, tapi orang-orang dari tingkatan tua juga diundang datang Seperti Moh Coan Seng, Cio Kong Seng dan yang lain-lain Tahun itu ialah tahun pertemuan kecil Tahun yang lalu, ketika mau turun gunung, Tong Keng Tian telah dapat kelonggaran istimewa dari ayahnya buat tidak usaha diri pertemuan kecil itu, jika terpaksa Kalau mungkin, ia tentu saja mesti pulang pada temponya yang tepat Akan tetapi, kalau dalam usaha mencari Kui Hoa Seng ia berada di tempat jauh, maka ia boleh tidak usah pulang ke Tian San Itulah sebabnya, kenapa Keng Tian sudah lupakan hal tersebut Biarpun sudah dibikin sadar, tapi masih ada hal yang kurang dimengerti Ujian yang dibuka oleh ayahku, ada hubungan apa dengan kedatangan kalian? Tanya ia Apa benar kau belum pernah dengar penuturannya Ietio? Ayahnya Keng Tian tanya Kim Brei Biarlah aku ceritakan Dahulu, Hui Angkin Loo Chiam Pue, yaitu Suci Neneku, pernah turunkan beberapa jurus ilmu silat kepada suami istri Huket Sihu, pemimpin suku Hapsat Ke Istrinya Huket Sihu, yang bernama Mung Manlis, telah meninggal dunia pada kira-kira 10 tahun berselang Waktu aku masih kecil, aku pernah bertemu padanya yang datang buat sambangi nenek, Bu Heng Yeyaw Ketika nenek meninggal dunia, ia sudah terlalu tua buat bisa datang menyambangi Tapi, kalian mempunyai hubungan apakah dengan Mung Manlis yang sudah mati? Tanya Keng Tian dengan perasaan heran Apa kau mau cari ia di tempatnya Giam Mielo Ong? Eh, apakah tolol atau berlagak tolol? Kata si Nona Sembari menyongkan mulutnya Aku benar-benar tolol Jawab Keng Tian Sembari tertawa Nah, kalau begitu, kau dengarlah Kata Kim Bwe Sembari mesem Mung Manlis benar sudah meninggal dunia Tapi, ia mempunyai anak cucu Dari Hui Angkin Lo Ocian Pue Ia cuma dapat beberapa jurus ilmu silat Sehingga tidak bisa dibilang menjadi murid Dan dengan demikian, ia pun tidak termasuk anggota Tian San Pai Belakangan, cucu-cucunya Mung Manlis mendapat tahu Bahwa Ietio dan Ieie 3 tahun sekali mengadakan pertemuan kecil Buat uji kepandainya murid-murid Tian San dan juga memberi petunjuk-petunjuk Lantaran begitu, mereka ingin turut hadir dalam pertemuan tersebut Mengingat nenek, ibu sudah permisikan mereka datang Belakangan, oleh karena khawatir mereka tidak dapat cari tempat pertemuan Ibu segera mengambil putusan buat sambut mereka Tapi sebenarnya, ibu sudah merasa sangat kesepian dan kepengen turun gunung buat main-main Aku sendiri tentu saja merasa sangat girang bisa turut jalan-jalan Itu sebabnya kenapa sekarang kami berada di sini Sudah mengertikah kau? Eh, aku dengar di sebelah depan adalah wilayahnya suku Hapsatke Apa benar-benar, sahut keng Tian? Ieie hapal benar keadaan di Sinkiang Buat apa kau tanya-tanya aku? Aku sudah sebal jalan di padang pasir ini Kata Kim Bu Wee sembari tertawa Aku menanya sebab khawatir ibu dusai aku Sesudah berdiam beberapa saat Ia berkata pula, di tengah jalan Kami bertemu dengan To Abu dan Xiao Bu yang mengatakan sedang ubar dua orang Lantaran kami juga mau seberangi padang pasir ini Maka kami lantas jalan bersama-sama Tak dinyana, malam ini kami bertemu dengan wanita yang bernama Kui Penggau itu Dan di mana adanya? Dua busu Nepal itu tanya keng Tian Busu Nepal menegasi si Nona Yah, itu dua orang yang diubar oleh To Abu dan Xiao Bu Jawab keng Tian Aku tak lihat, jawabnya Sesudah mereka ribut-ribut, barulah aku turun tangan Keng Tian jadi tertawa geli Eh, kenapa kau tertawa? Tanya Kim Bu Wee Mungkin kedua busu itu sudah dibinasakan oleh To Abu dan Xiao Bu Sehingga kau punya penggau Chie Chie menjadi gusar Keng Tian tak maulah deni ocahannya seng adik Ia keluar dari tenda dan memandang ke tempat jauh dengan paras muka guram Kenapa belum juga pulang? Ia berkata seorang diri Mungkin ibu belum cukup menggoda ia, kata si Nona Apa Ie Ie bakal datang ke sini? Tanya keng Tian Mendadak Kim Bu Wee pegang pundak kakaknya dan bisik-bisik di kupingnya Ibu bilang, ia bersedia jadi comblang Malam ini ia goda seng pengantem dan lantaran khawatir kau berdua menjadi gusar Ia tak mau datang ke sini Ibu perintah aku memberitahukan kau Supaya ajak pengantemu pulang ke Tian San Omong kosong membentak keng Tian Ah, bukan omong kosong jawab Kim Bu Wee Apakah sesudah tiba di sini Kau tak mau menemui Tua Tio dan Tua Ie keng Tian jadi kewalahan Ia angkat tangannya seperti orang mau memukul dan si Nakal berlari-lari sembari berteriak-teriak Pada saat itulah, mendadak berkelebat satu bayangan orang yang memakai pakaian warna putih dan dalam sekejap sudah berada di hadapan mereka Li Kim Bu Wee berhenti tertawa Cepat benar kau balik katanya Tong keng Tian sendiri sembari tertawa lantas maju menghampiri Pengcoan Tian liawasi mereka dengan sorot metu dingin dan mendadak Ia putar badannya dan berlalu tanpa berkata sepatah kata Sebenarnya, ia merasa suka terhadap Kim Bu Wee Cuma saja, lantaran barusan ia lihat si Nona bercanda begitu hangat dengan keng Tian Ditambah perkataan cepat benar kau balik, hatinya jadi berdongkol Selainnya begitu, barusan ia sudah digoda pulang pergi oleh ibunya Kim Bu Wee Sehingga amarahnya jadi naik Ia jalan terus balik ke tenda dan tidak ladani teriakannya keng Tian Hebat benar adatnya kata Kim Bu Wee sembari let-letkan lidah Tong koko, aku sudah bikin marah kau punya penggol cie-cie Tak berani aku berdiam lama-lama lagi di sini Terhadap adik misan yang nakal itu Benar-benar keng Tian tak berdaya Ia cuma bisa tertawa getir Baru jalan beberapa tindak Si Nona berpaling dan berkata pula Ingat, ajak istrimu supaya bisa berkenalan dengan saudara-saudara Penemuan kali ini dibikin di atas puncak onta dari Gunung Mostaku Yang bakal memberi ceramah tentang ilmu silat adalah ibumu sendiri Kesempatan itu benar-benar tidak boleh dilewati begitu saja Sehabis berkata begitu, dengan satu tertawa nyaring Si Naka lantas berlari-lari dengan gunakan ilmu entengi badan Dan dalam sekejap saja, ia sudah menghilang dari pemandangan Dengan pikiran kusut, perlahan-lahan keng Tian hampiri tendanya pengcoan Tian Lie Penerangan sudah padam, cuma lapat-lapat ia dengar suara tangisan Penggol cie-cie, ia memanggil Tak ada sahutan Ia memanggil lagi beberapa kali Tapi tetap si Nona tidak menyahut Cuma suara tangisan lantas berhenti Keng Tian berdiri bengong di depan tenda Mendadak satu ingatan berkelebat di otaknya Piaw muai guyon-guyon Tapi perkataannya memang ada benarnya juga Katanya di dalam hati Memang baik juga jika aku bisa bawa penggol menemui ayah dan ibu Ayah dan beberapa ciam puai lainnya sangat pikiri kui hoa seng toh peh Mereka tentu akan girang sekali kalau bisa bertemu dengan puterinya kui peh peh Cuma saja, penggol selalu kelihatan kurang senang jika dengar aku mau ke Tian San dan ie ie baru saja permainkan dia Sekarang ia tentu lebih-lebih sungkan pergi ke Tian San Ah, bagaimanakah baiknya dalam kebimbangan Tangannya mendadak kenal langgar batu giyok pemberian Leong Sam yang berada dalam kantongnya Perjalanan buat menemui paunya Paman, penggol mesti makan tempo beberapa bulan Pikir keng Tian Kalau bisa pergi dahulu ke Tian San Dua urusan Bisa beres dengan berbareng Sedang ayah dan ibu juga tak usah pikiri aku Berbareng dengan itu, aku juga bisa tahu asal usulnya Leong Sam Sian Seng Tapi bagaimana membujuk penggol sesudah putar letaknya, tiba-tiba ia dapat jalan yang sangat baik Ketika itu Seng malam sudah hampir terganti dengan Seng Sesudah mendapat pikiran baik, keng Tian jadi bersemangat Ia tidak balik ke tendanya, tapi jalan mundar-mandir di depan tenda si Nona sampai fajar menyingsing Begitu lekas terang tanah, tenda tersingkap dan Yeoep memunculkan diri Ia merasa heran ketika lihat keng Tian masih berada di situ dan lalu berkata Kong Chu bilang, kau tak usah kawani ia lagi Ia bisa pergi sendiri, tong keng Tian tercengang Ia tak duga hatinya pengcoan Tian Liye begitu keras Sesudah putar otak setengah malaman, baru ia dapat satu tipu bagus, tapi sekarang jadi sia-sia saja Ia jadi bengong dan tak dapat mengeluarkan sepatah kata Melihat si pemuda jadi seperti orang linglung, Yeoep menjadi kasihan berbareng geli Eh, apa semalam kau tak tidur? ia tanya Keng Tian tertawa getir Ia tidak jawab pertanyaan orang, tapi berkata seorang diri Keadaan sekarang bukannya seperti keadaan semalam Untuk siapakah kugadangi seng malam di tengah angin dan membun Baru saja ia habis ucapkan perkataan begitu Tenda kembali terbuka dan pengcoan Tian Liye kelihatan berjalan keluar Hatinya si Nona sebenarnya masih mendongkol Akan tetapi begitu dengar sajak yang diucapkan oleh keng Tian Ia jadi girang berbareng sedih, sehingga hampir-hampir ia kucurkan air mata Sajak itu adalah buah kalamnya O.E.Tiong Cek Seorang sastrawan kenamaan pada zaman itu Yang dikenal bukan saja di sebelah selatan dan utara sungai besar Tapi malahan sampai di daerah perbatasan yang jauh Sedari usia 10 tahun, pada waktu kedua orang tuanya masih hidup Pengcoan Tian Liye sudah baka kumpulan sajak-sajaknya O.E.Tiong Cek Maka itulah, begitu dengar ucapannya Tongkeng Tian Ia jadi merasa terharu, seolah-olah si pemuda yang sengaja menggubah sajak tersebut untuk dirinya Ah, si Tolol ternyata sudah gadangi malam di tengah angin dan embun untuk diriku katanya di dalam hati Melihat Pengcoan Tian Liye muncul waktu ia baru saja habis ucapkan perkataannya Mukanya Keng Tian jadi bersemu merah lantaran jengah Penggau Cie Cie Pagi benar kau sudah bangun katanya sembari menghampiri Kau sendiri terlebih pagi, kata Ye O.E.Peng Eh, siau kong cu Si Tolol tak tidur seluruh malam Pengcoan Tian Liye lirik padanya, tapi tidak berkata suatu apa Sesudah lewat sekian lama, ia dongak dan berkata dengan suara tawar Terima kasih yang kau sudah kawani kami selama banyak hari Mulai dari sekarang, tak usah lagi Kami sendiri bisa tanya-tanya jalanan Peng Tian yang tajam kupingnya lantas bisa menangkap Bahwa biarpun suaranya tawar, tapi cukup lunak Di padang pasir, orang paling gampang kesasar Katanya sembari tertawa Selainnya begitu, di tengah jalan kalian belum tentu bisa bertemu orang-orang yang kenal jalan Aku justru sedang senggang dan dengan mau sendiri Aku bersedia jadi penunjuk jalan Kenapa juga kalian mau jalan sendiri sekali ini Si Nona kena dikalahkan juga Sebenarnya, jika turuti adatnya Ia masih ingin ngambek dan semprot si pemuda dengan beberapa perkataan tajam Akan tetapi, lantaran sungkan dikatakan jelus terhadap si Nona cilik yang kelihatannya begitu rapat dengan kengtian Dan juga sebab merasa tidak tega buat keluarkan perkataan berat Maka, sesudah dengar romongannya kengtian, ia manggut sedikit dan berkata dengan suara perlahan Baiklah, sebagai orang yang belum pernah menjelajah di padang pasir, pengcoan Tian Liya tidak tahu ke arah mana mereka sedang berjalan Oleh karena di hadapan mereka cuma terlihat lautan pasir yang seakan-akan tiada tepinya Sesudah berjalan beberapa hari, deretan gunung yang tadinya hanya kelihatan samar-samar jadi semakin nyata Sedang sebuah gunung besar yang menjulang ke awan semakin lama jadi semakin dekat Bukankah kau bilang mau pergi ke sucoan tanya pengcoan Tian Liya Tapi kenapa kita agaknya mendekati Tian San dari sini Tian San masih jauh sekali, jawab kengtian sembelari tertawa Kita sekarang sedang potong jalan, supaya lebih dekat Si Nona yang tidak kenal jalan, tidak berkata apa-apa lagi dan terus mengikuti saja Selama beberapa hari yang pertama, sikapnya pengcoan Tian Liya masih tawar Akan tetapi, sesudah lewat belasan hari, ia dapat pulang kegembiraannya dan berjalan sembelari omong-omong dan tertawa-tawa Sesudah seberangi lautan pasir, pada suatu hari tibalah mereka di depannya satu gunung besar yang atasnya tertutup es dan salju Pada lorengnya gunung tersebut terdapat satu puncak tertutup salju yang bentuknya seperti seekor onta Kepalanya di timur, buntutnya di sebelah barat Hatinya pengcoan Tian Liya jadi curiga dan tanya, apakah ini bukannya Tian San bukan? Jawab kengtian Jika tak percaya, kau boleh tanya gembala Di kaki gunung itu titik terdapat tanah rumput yang sangat subur, di mana orang sering dapat ketemukan kaum gembala yang angon binatang piaraannya Sesudah berjalan lagi beberapa hari, mereka bertemu serombongan orang yang sedang giring onta-nya dan waktu ditanya, mereka menerangkan bahwa gunung itu adalah gunung mostako Sedang puncak yang seperti onta dinamakan puncak onta Mendengar keterangan itu, hatinya pengcoan Tian Liya baru menjadi lega Ia tidak tahu, bahwa gunung mostako sebenarnya adalah cabangnya Tian San Sedang tempat itu sudah dekat sekali dari puncak selatan Pengcoan Tian Liya dongak mengawasi awan yang melayang hilir mudik Sedang salju yang menutupi puncak menyiarkan ribuan warna gilang-gemilang lantaran di soroti sinarnya matahari Melihat itu semua, mau tak mau, si Nona jadi ingat keraton es dan lama sekali ia berdiri di situ, menikmati pemandangan alam yang sangat indah Gunung ini agaknya lebih tinggi dari Nyen Chin Dangla katanya dengan suara kagum Pemandangannya juga luar biasa indah Cuma saja di Nyen Chin Dangla terdapat Tian O, yang merupakan timpalan tepat bagi seng gunung dan tak dapat dicari bandingannya di lain tempat Keng Tian mesem dan berkata, di atas puncak onta terdapat sebuah telaga es, yang meskipun tak dapat direndengkan dengan Tian O, mempunyai semacam keindahan yang sangat istimewa Si Nona menengok dan tertawa Apa benar ia tanya, tapi lantas juga ia menghela nafas dan berkata lagi, cuma sayang kita mesti teruskan perjalanan, mendadak di atas gunung lapat-lapat terdengar suara seperti pecahnya kepingan es si kata Y.O.E. Peng Itulah suara hancurnya es lantaran kena diinjak orang Apa di atas puncak terdapat banyak manusia telaga es yang barusan aku sebutkan, bukan cuma pemandangannya yang indah, tapi juga mempunyai daya penarik lain, yaitu soat lian, teratai es, yang banyak tumbuh di tengah telaga, menerangkan keng Tian Pada permulaan musim semi, pemburu yang nyalinya besar sering datang ke situ buat memetik soat lian yang harganya sangat tinggi Didengar dari suaranya, orang yang berada di atas bukan cuma satu dua orang, Tian San soat lian adalah semacam bunga yang langka dalam dunia, bukan saja warnanya luar Biasa indah, tapi juga merupakan satu obat yang tiada bandingannya Soat lian diapat menyembuhkan penyakit kurang darah, macam-macam luka dan punahkan racun Dalam keraton es terdapat macam-macam obat, diantaranya ada juga yang menggunakan soat lian sebagai campuran, tapi pengcoan Tian Li belum pernah lihat soat lian yang sedang mekar Kegembiraannya si nona jadi terbangun dan ia berkata sembari tertawa, kalau begitu, apa tidak baik kita korbankan tempo setengah hari buat naik ke atas untuk melihat bunga yang langka itu Keng Tian hampir bersorak lantaran girangnya, tapi sedapat mungkin, ia tahan perasaan hatinya Jika Chie Chie ingin, aku bersedia buat mengantar, katanya dengan sikap tenang Oleh karena tertutup es, puncak onta luar biasa licinnya, sehingga sekalipun kawanan binatang masih sukar manjat ke atas Pemetik soat lian biasanya mendaki gunung beramai-ramai dengan hubungkan badan mereka satu sama lem dengan tambang yang kuat Mereka pacul es guna membuat tempat taruh kaki dan naik dengan perlahan sekali Akan tetapi, biarpun begitu, masih tidak jarang terjadi kecelakaan Tong Keng Tian bertiga yang mempunyai ilmu entengi badan sangat tinggi, masih memerlukan satu jam lebih buat naik ke atas puncak Setibanya di atas, dengan hati terbuka, mereka pandang alam yang luas Bagaikan sehelai sutra putih, air yang sangat bening turun dengan perlahan dari atas gunung dan masuk ke dalam satu telaga yang garis tengahnya beberapa puluh tombak Di atas telaga itu terlihat kepingan-kepingan es yang bersinar terang dan rontokan bunga yang terombang ambing kesana-sini, menuruti gerakannya seng air Di sebelah sana terdapat pohon-pohon bunga hutan yang tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon berduri Di mana adanya soat liantanya pengcoan Tian Lie Ah, semuanya sudah kena dipetik orang, jawab Keng Tian dengan suara menyesal Sinona merasa kecewa, akan tetapi, lantaran pemandangan di situ benar-benar indah Ia merasa ada harganya juga buat datang ke tempat tersebut Selagi pandang keadaan di sekitarnya, mendadak ia lihat banyak tapak kaki di atas selju, dari pinggir telaga sampai ke gerombolan pohon-pohon kembang Di sebelah belakang pohon-pohon kembang itu lapat-lapat masih terdengar suara tindakan manusia Sesudah tiba di sini, kau sebenarnya harus melihat-lihat lebih banyak lagi Keng Tian mendadak berkata sembari tertawa Tempat ini adalah tempat asal dari partaimu, apa menegasi si nona? Dahulu kakekmu bertemu dengan sucoumu, Sin Leong Chu, di ini tempat, menerangkan Keng Tian Kalau begitu, di belakangnya pohon-pohon kembang itu mesti terdapat guanya sucou Kata pengcoan Tian Li yang lantas cabut pedangnya buat membabat pohon-pohon itu dan lalu masuk ke dalamnya Baru masuk beberapa tindak, ia dapatkan satu jalanan kecil, yang dilihat dari tanahnya, baru saja habis dibuat Pengcoan Tian Li jadi curiga Di belakangnya pohon-pohon kembang itu terdapat satu batu besar dan di atas batu terpahat sebuah gua cetek yang bentuknya seperti manusia yang sedang bersemedi Batu itu adalah tempat bersemedinya Sin Leong Chu yang pernah bersila di situ 19 tahun lamanya, sehingga badannya jadi terpeta di atas batu Belakangan dengan turuti peta badan itu, murid-muridnya pahat batu itu dan membuat satu gua cetek Sesudah Sin Leong Chu meninggal dunia, ia tinggalkan sejilid kitab ilmu silat Kui Tiong Beng, kakeknya pengcoan Tian Li adalah murid yang mewarisi kitab tersebut Sesudah Sin Leong Chu menutup mata Maka itulah, tempat tersebut dianggap sebagai tempat suci dari Butong Peir Cabang Utara Sesudah memberi hormat dengan berlutut tiga kali, pengcoan Tian Li putari batu itu Tiba-tiba, suara tindakan kaki jadi semakin jelas kedengarannya Sinona angkat kepalanya dan lihat belasan gua di lareng gunung seberang Di depannya gua yang tengah, dipasang satu tetarap bambu dan dalam tetarap itu kelihatan beberapa bayangan manusia Selainnya itu, ditanjakan gunung kelihatan sejumlah orang yang berjalan berkelompok-kelompok Seperti juga sedang mau menghadiri serupa pertemuan Pengcoan Tian Li jadi semakin curiga Walaupun belum kenal seluk-beluknya Kang O, akan tetapi dengan sekali lihat saja Ia sudah mengetahui bahwa orang-orang itu bukannya tukang cari Soat Lian Dengan mendadak, dalam hatinya muncul satu pertanyaan Buat apa tongkeng Tian pancing aku naik ke gunung itu Mengingat begitu, Sinona lantas lari seperti terbang dengan gunakan ilmu entengi badan tengpeng towaswi Menyeberangi sungai dengan menginjak rumput Mendadak ia dengar satu orang berseru Hei, siapa wanita itu orang luar toh tidak boleh hadiri pertemuan ah Dia berani bawa pedang berteriak seorang lain Pengcoan Tian Li jadi sangat gusar Ia lihat dua pemuda yang mengenakan pakaian hitam dan berdiri ditanjakan Sedang tunjuk-tunjuk dirinya Selagi mau unjuk kegusarannya Mendadak terdengar suara tertawa yang sangat nyaring Orang yang tertawa adalah satu gadis cilik yang bukan lain daripada Li Kim Brei Hei, ha, tongkoko ia berseru sembariga pekan tongkeng Tian Benar saja kau turut nasihatku dan bawa dia kemari Hei, kalian jangan pentang bacot Bisa-bisa kalian digusari tongkoko Dia bukan orang luar Kau tahu dia siapa mari, mari Aku beritahukan kalian sehabis berseru begitu Ia kembali tertawa nyaring dan mengedip matanya kepada kedua pemuda yang berpakaian hitam Sehingga pengcoan Tian Liye merasa ia sedang di Egypt Di belakangnya Li Kim Brei berdiri Bu Siaheng Tei dan dua orang lagi yang tidak dikenal Bukan main gusarnya pengcoan Tian Liye Hektometer, tongkeng Tian Ia menggerendeng dengan hati panas Berani benar kau permainkan aku Kau pancing aku ke atas gunung buat jadi buah tertawaan orang Ia anjot tubuhnya buat bikin perhitungan dengan tongkeng Tian yang dianggap kurang ajar sekali Ketika itu, keng Tian sendiri sudah dicegat dan dikocok oleh Li Kim Brei Piao Muai, janganlah omong yang gila-gila kata keng Tian berulang-ulang dengan suara memohon Pengcoan Tian Liye jadi terlebih gusar lagi Tapi sebelum ia dapat datang dekat Di depannya berkelebat bayangan orang dan seorang wanita setengah tua sudah berdiri di hadapannya Sinona kenali wanita itu sebagai orang yang pernah permainkan dirinya di tengah jalan Apakah kau datang bersama keng Jie? Anak keng tanya wanita itu sembari tertawa Seperti api disiram minyak Tanpa pikir panjang, pengcoan Tian Liye ayun tangannya dan lepaskan enam butir pengpok sintan dengan berbareng Ia tahu, ilmu silatnya tidak nempil dengan nyonya itu dan lantas mendahului dengan senjata rahasianya yang lihai Apa artinya ini kata wanita itu sembari pentang lima jerijinya Yang bagaikan bunga anggrek mendadak mekar Sudah pentil lima butir pelurunya pengcoan Tian Liye Sungguh heran, begitu kena pentilan, lima peluru itu melayang-layang di tengah udara, tidak meledak dan juga tidak jatuh ke tanah Dari sini dapat dilihat, bahwa luakangnya wanita itu sudah mencapai puncaknya kesempurnaan Tapi ini belum seberapa Apa yang membuat pengcoan Tian Liye jadi terkesima adalah Ketika pengpok sintan yang terakhir menyambar, wanita itu sanggap dengan mulutnya dan terus telan peluru tersebut Sungguh menyegarkan katanya sembari mesem Lebih menyegarkan dari air gunung Sebagaimana diketahui, pengpok sintan mempunyai hawa dingin yang luar biasa Orang yang luakangnya belum cukup, kena hawanya saja sudah menggeletak Orang yang luakangnya cukup tinggi kebanyakan mesti roboh, jika kena dihantam jalanan darahnya Maka itu, tidaklah heran jika pengcoan Tian Liye sendiri jadi terkesima Waktu lihat wanita tersebut dapat menelan pelurunya Seperti orang telan sebuti res tanpa berkata suatu apa Si Nona lantas balik badannya dan terus kabur Badannya wanita itu mendadak melesat ke tengah udara sembari kebas tangannya Dan lima butir pengpok sintan lantas masuk ke dalam tangan bajunya Senjata rahasia ini aku belum pernah lihat Katanya sembari tertawa Nona, kita belum kenal satu sama lain Tapi kenapa, begitu bertemu muka Kau lantas menyerang dengan senjata yang begitu hebat Pengcoan Tian Liye yang pernah rasakan liyehainya wanita itu Lantas duga dirinya mau dipermainkan lagi Ia tahu tak akan dapat loloskan diri dan segera hentikan tindakannya Jika kau benar-benar seorang pandai dari tingkatan tua Tidaklah pantas berulang kali kau permainkan orang dari tingkatan muda Ia membentak Hektometer Tian Sanpe benar pandai menghinap pihak yang lemah Sekarang aku baru percaya wanita itu terkejut Dan berkata dalam hatinya Lagi kapan aku permainkan dia Kenapa dia memaki sebenarnya Nyonya itu bukannya Fang Lin Ibunya Li Kim Buye Tapi Fang Eng Ibunya Tong Keng Tian Fang Lin dan Fang Eng adalah saudara kembar Yang rupanya bersamaan seperti pinang di belah dua Tapi adatnya sangat berlainan bagaikan langit dan bumi Fang Eng adalah ahli warisnya Tian San Li Yehiapi Lancu dan pernah dapat pelajaran juga dari Lus Unio Sehingga ilmu silatnya ada lebih tinggi dari suaminya Tong Xiaolan Yang ketika itu jadi pemimpin dari Tian Sanpei Pada zaman itu Ilmu silatnya Fang Eng tidak ada tandingannya di seluruh Tiongkok Pertemuan di Puncak Onta pada kali itu juga berada di bawah pimpinannya Melihat kegusarannya Pengcoan Tian Lie Fang Eng yang lemah lembut berbalik jadi kasihan Tadinya ia ingin menanyakan lebih jauh Tapi sesudah dengar perkataannya si Nona Ia jadi mundur tiga tindak dan berkata sembari tertawa Pemandanganmu terhadap Tian Sanpei agaknya terlalu mendalam Baiklah, aku sungkan mendesak kau Jika kau tak sudi Aku juga tak mau menanyakan asal usulmu Pengjie, hayo turun gunung berseru Pengcoan Tian Lie sembari enjot badannya yang lantas melesat belasan tombak jauhnya Melihat begitu, Fang Eng sendiri jadi kagum dan berkata dalam hatinya Ketika berusia seperti dia Ilmu untengi badanku masih belum begitu tinggi Selagi lari, lapat-lapat Pengcoan Tian Lie dengar seruannya kengtian Lantaran hatinya panas Ia menengok pun tidak Dalam tempo sekejap, ia sudah tiba di satu lembah Tiba-tiba saja terdengar suara tertawa Wee jie bilang, kau tentu datang Aku tadinya belum mau percaya Kata seorang wanita yang mendadak menghadang di tengah jalan Sekarang benar-benar kau berada di sini Tugas comblang rasanya harus dilakukan juga Sehabis berkata begitu, ia tertawa bergelak-gelak Sehingga dua pita kupu-kupu bergoyang-goyang di atas kepalanya Pengcoan Tian Lie tak tahu bahwa wanita itu adalah Fang Lin Ia kira Fang Lin adalah wanita yang barusan telan pengpok sintan dan yang sekarang sengaja cegat padanya dengan potong jalan Ia egos badannya dan lari ke arah tanjakan dan selagi mau mencaci Dari gundukan batu di tanjakan itu sekonyong-konyong loncat keluar satu orang yang ternyata Hiat Sin Chu adanya Sesudah Liong Leng Kiao ditahan oleh Hok Kong An, Hiat Sin Chu tidak dapat berbuat suatu apa Ia cuma bisa perintah In Leng Chu pergi ke kota raja untuk memberi laporan kepada Chong Koan Istana dan minta istrinya berdiam di lasa untuk mengamat-amati Sedang ia sendiri segera kuntit Keng Tian dan Pengcoan Tian Lie, dengan harapan bisa dapat bantuannya satu-dua kawan di tengah jalan Waktu Keng Tian bertiga tiba di atas puncak onta, sebab tidak kenal jalan, ia baru sampai di pinggang gunung Maka itulah, sebelum sampai di atas Ia sudah bertemu dengan Pengcoan Tian Lie yang sedang kabur ke bawah gunung Mostako Begitu bertemu si nona, Hiat Sin Chu terkesiap Tapi melihat Pengcoan Tian Lie cuma sendirian dan juga rupanya baru kena dikalahkan orang, diam-diam ia bergirang Ia lantas loncat keluar dari tempat sembunyinya dan menghantam sama tangannya Melihat di depan dicegat musuh dan di belakang diubar orang, Pengcoan Tian Lie mengeiu Ia tidak berani mundur lantaran wanita yang berada di belakangnya merupakan lawanan yang terlalu berat Dan sesudah berpikir beberapa saat, ia ambil putusan untuk terjang musuh yang di depan Dengan sekali ayun tangannya, ia lepaskan tiga butir pengpok Sintan dan sesudah cabut pengpok Han Kong Kiam Ia segera menerjang dengan sepenuh tenaga Mengetahui liahainya peluru itu, Hiat Sin Chu mengegos sembari maju setindak Sehingga di lain saat, ia sudah berdampingan dengan si nona Dengan ilmu kina cuhoat, ilmu menangkap dengan tangan, ia sambar pedangnya Pengcoan Tian Lie Selagi si nona mau membabat sama pedangnya, mendadak ia rasakan lehernya ditiup angin dingin dan kupingnya Dengar orang berkata, hawa hari ini benar-benar luar biasa, ada dingin, ada panas Itulah Fang Lin yang setelah melihat sambaran hawa panas dari tangannya Hiat Sin Chu dan hawa dingin dari pengpok Han Kong Kiam Jadi timbul kegembiraannya dan tiup lehernya kedua orang itu Mendapat kesempatan, sembari kelit, pengcoan Tian Lie lalu kabur ke arah tanjakan Hiat Sin Chu yang tidak kenal siapa adanya nyonya itu, bukan main gusarnya dan lalu menghantam sama tangannya Sesudah tiba di tanjakan, lapat-lapat pengcoan Tian Lie dengar teriakannya keng Tian Hatinya jadi bergoncang dan ia pertahankan tindakannya Sekonyong-konyong, dari ujung tanjakan muncul keluar dua pemuda baju hitam yang tadi berada sama-sama Li Kim Bwe Tinggalkan pedangmu Baru boleh turun gunung berseru salah satu pemuda itu Salah satu antara dua pemuda itu adalah kakaknya Li Kim Bwe yang bernama Li Cheng Lian Sedang yang satunya lagi adalah muridnya Tong Siao Lan yang bernama Cheong Tian Cucu keponakannya Cheong Bantong, pemimpin Bu Kek Pai Mereka berdua yang bersamaan usia dan bersamaan pula pakaiannya adalah seperti saudara kandung Tadi mereka sudah kena diobor oleh Bu Sia Heng Tei dan sengaja cegat baliknya pengcoan Tian Lie untuk tolong balaskan sakit hatinya kedua saudara bu itu Alisnya si nona jadi berdiri bahna gusarnya Aku tadinya tak percaya murid-murid Tian San begitu jago-jagoan katanya dengan suara tawar Lajajak kakinya dan bagaikan kilat sudah berada di hadapannya kedua pemuda itu Dengan gerakan Tian Li Peng Hong, ribuan li es menutup Ia membuat satu lingkaran dengan pedangnya dan kedua pedang lawannya lantas saja terkurung di dalam sinar pengpokhan Kong Kiam Tadi, jarak antara pengcoan Tian Lie dan kedua pemuda itu ada kira-kira belasan tombak Jika si nona menggunakan ilmu entengi badan yang biasa, mereka berdua masih mempunyai kesempatan untuk bersiap Tak dinyana, kali itu pengcoan Tian Lie menggunakan hoa soat Menyerosot di salju, yang tiada tandingannya dalam dunia dan lebih cepat daripada ilmu liuk te eh hui teng Terbang di atas tanah Suara dan manusianya tiba hampir berbareng dan sebelum kedua pemuda dapat bergerak lebih jauh Pedang mereka sudah berada dalam kurungan Han Kong Kiam Mereka terkejut bukan main Baruhan Kong Kiam diputar beberapa kali, Li Cheng Lian dan Ciong Tian sudah merasa kewalahan dan hampir-hampir saja pedangnya kena dibikin terpental Sinona yang sedang panas hatinya tak sungkang-sungkan lagi dan terus desak lawannya secara hebat Ciong Tian yang berdiri di sebelah kanannya pengcoan Tian Lie adalah murid satu-satunya dari Tong Xiaolan Walaupun ilmu silatnya belum matang seperti Tong Keng Tian, tapi ia sudah dapat menyelami isinya Tian San Kiam Hoat Selagi keteter, ia tak jadi bingung dan mendadakan saja ingat satu kera untuk membela diri Tiba-tiba ia robah kera bersilatnya dan menyerang dengan gerakan Kang Hai Leng Kong, sungai dan lautan membeku sinar Pukulan itu adalah salah satu pukulan dari ilmu pedang Tai Siye Bia yang digubah untuk pertahankan diri terhadap lawan yang lebih kuat Dengan Kang Hai Leng Kong, semua tenaga dalam dipusatkan di ujung pedang Pengcoan Tian Lie yang sedang gembira jadi kaget sekali ketika dapat kenyataan pedangnya lawan tak dapat lagi disampok terpental Di lain saat, Li Cheng Lian yang mempunyai kepandayan lebih tinggi dari adiknya Tidak mau sia-siakan kesempatan yang baik dan lalu kirim beberapa serangan dengan ilmu silatnya Penghoat Mulie Jika satu sama satu, memang kepandayannya pengcoan Tian Lie ada lebih tinggi dari kedua pemuda itu Akan tetapi dengan dua lawan satu, si Nona jadi berada di bawah angin Barusan, berkat ilmu Hoa Soat, ia dapat mendahului menyerang dan sudah bikin dua lawannya menjadi repot Tapi itu adalah untuk sementara waktu saja Sesudah Ciong Tian dan Li Cheng Lian dapat tetapkan hatinya dan bersilat secara tenang Pengcoan Tian Lie mulai rasakan beratnya Seng Lawan Akan tetapi, lantaran sudah pernah lihat kera bersilatnya Li Kim Buwe dan juga lantaran biasa bersilat di atas salju yang licin Sesudah 30 jurus, pengcoan Tian Lie masih terus dapat melayani secara berimbang Melihat begitu, diam-diam Li Cheng Lian dan Ciong Tian merasa terkejut berbareng kagum Pengcoan Tian Lie juga tidak kurang kagumnya dan mesti akui bahwa murid-murid Tian San Pei benar-benar tidak boleh dipandang enteng Sedang serunya mereka bertempur, sekonyong-konyong terdengar suara teriakan seorang wanita dari atas gunung Lian Jie Tian Jie Biarkan dia pergi Lekas balik pengcoan Tian Lie terkesiap Suara itu terang-terangan datang dari puncak onta yang jauh, entoh kedengarannya seperti di dalam kuping Apa yang lebih mengherankan adalah, wanita setengah tua itu toh sedang layani hiat sincu ditanjakan gunung Tapi kenapa sekarang suaranya datang dari atas gunung si Nona tak tahu Bahwa yang sedang layani hiat sincu adalah Fang Lin Sedang yang panggil Cheng Lian dan Ciong Tian adalah Fang Eng Mendengar panggilan itu, Cheng Lian dan Ciong Tian tak berani membantah Mereka mendesak hebat dengan berharap si Nona mundur beberapa tindak, supaya dapat undurkan diri Tapi pengcoan Tian Lie yang berada tinggi bukan saja tidak mau memberikan kesempatan, tapi malahan segera ambil putusan untuk jatuhkan lawannya Demikianlah, selagi kedua pemuda itu mau tarik pulang pedangnya, ia barengi dengan dua kali babatan Ciong Tian masih dapat tolong dirinya, tapi Li Cheng Lian yang terlambat sedikit kena disontek pedangnya yang lantas terbang ke tengah udara Hektometer Coba lihat siapa yang keokata pengcoan Tian Lie sembari menyingkir dengan ilmu hoa soat Cheng Lian berteriak-teriak bahna gusarnya, tapi ia tidak dapat berbuat lain daripada pulang ke gunung bersama sahabatnya Sekarang marilah kita tengok keng Tian yang tadinya dengan pancing pengcoan Tian Lie ke atas puncak onta Ingin mempertemukan si Nona dengan kedua orang tuanya, supaya dapat singkirkan ganjelan yang dahulu Tapi siapanya na, si Nona sudah keliru sangka ibunya sebagai bibinya dan tanpa banyak bicara lantas menimpuk dengan pengpok sintan Cheng Tian tahu, ibunya yang pendiam tidak boleh dibuat gegabah, beda jauh dengan bibinya yang suka bercanda Begitu lihat si jelita menimpuk, hatinya menceloslah sangat khawatir, dengan adanya peristiwa itu, seng ibu akan membenci kecintaannya Dalam kebingungannya, ia sudah diganggu oleh Kim Bwe yang nakal dan sesudah buang banyak tempo yang berharga, barulah ia dapat mengubar Pengcoan Tian Lie lari terus tanpa ladeni segala teriakannya keng Tian, yang juga tak kenal sudah dan terus mengubar dengan sekuat tenaga Semakin lama, jarak antara mereka jadi semakin dekat dan sesudah keng Tian berada belasan tombak dari dirinya, barulah si Nona menengok sembari keluarkan suara di hidung Penggo chie chie, dengarlah dahulu omonganku berseru keng Tian Pengcoan Tian Lie pungut segumpal salju yang lantas ditimpukan ke mukanya si pemuda Baru sekarang aku tahukah siapa ia membentak Aku dibuat bahan guyonan olahmu dengan ilmu hoa soat Ia kembali sudah terpisah jauh dari keng Tian Sesudah dengar omonganku, masih belum terlambat kalau kau mau pergi juga, mengeluh keng Tian Si Nona kembali menimpuk dengan bola salju Siapa mau dengar rocehanmu membentaknya Sudah, kau jangan bicara lagi sama aku sebagai seorang yang masih mempunyai keangkuhan Mendengar itu keng Tian segera hentikan tindakannya Sedang ia putar otaknya untuk mencari lain jalan Dari atas puncak onta mendadak terdengar suara ibunya, keng jie Balik beberapa saat kemudian, terdengar suara yang angker Keng jie, tak boleh kau halangin ona itu Itulah suara ayahnya, pong siaulan Waktu baru bertemu, pong siaulan suami istri duga pengcohan Tian Li adalah sahabat putranya Meskipun merasa kurang senang putranya bawa-bawa orang luar ke situ, mereka tidak merasa terlalu keberatan Belakangan, setelah tanpa sebab, si Nona menyerang dengan pucung pok sintan, mereka jadi salah menaksir Mereka taksir Nona itu adalah muridnya salah satu siapai, cabang persilatan yang kotor Yang sengaja dikirim ke situ untuk coba mengacau Mereka malahan menduga, bahwa Nona itu sudah digiring ke puncak onta oleh keng Tian, supaya mereka dapat menjatuhkan hukuman Akan tetapi, mengingat tingkatannya yang tinggi dalam merimba persilatan, pong siaulan suami istri sungkan menyusahkan orang yang tingkatannya lebih rendah Terlebih pula, tadi Fangeng sendiri sudah membiarkan ia turun gunung Oleh karena begitu, mereka lantas teriaki putranya untuk larang seng putra menghalangi perginya si Nona Keng Tian tentu saja tidak berani membantah perintah kedua orang tuanya Dengan meti mendolong, ia mengawasi si Nona yang kabur dengan gunakan ilmu hoa suat dan dalam tempo sekejapan saja, badannya berubah seperti satu titik hitam, akan kemudian menghilang dari pandangan Dengan pikiran kusut, perlahan-lahan keng Tian mendaki gunung Sesampainya di pinggang gunung, ia bertemu bibinya yang sedang permainkan hiat sincu Keng Jie berseru seng bibi Lihat, aku sedang main-main dengan monyet tua ini Lihat yang benar Pukulan ini mesti kau pelajari sehabis berseru, ia tiup lawannya Hiat sincu jadi kalap Dengan kubing yang sudah terlatih, ia tahu sinyonya sedang berada di belakangnya Sembari berbalik, ia menghantam dengan sekuat tenaga Fang Lin pentang tiga jerijahnya dan dengan meniru caranya Niao Weng, semacam burung elang, ia sambar nadinya hiat sincu Nadi adalah bagian tubuh yang sangat berbahaya Jika nadi kena dicekel, biar bagaimana pandai pun, ia bakalan tidak berdaya lagi Secepat mungkin, hiat sincu tarik pulang tangannya, tapi toh masih kena juga kepentil Sehingga tanpa tercegah lagi, tangannya balik menggaplok mukanya yang lantas saja menjadi bengkak Pukulan itu dinamakan pukulan gaplok diri sendiri kata sinyonya sembari tertawa besar Tong Keng Tian sebenarnya lagi sangat jengkel Tapi mendengar romongan bibinya yang sangat jel itu, ia jadi tertawa berkah-kakan Puluhan tahun hiat sincu berlatih dan sebegitu jauh ia merasa kepandainya sudah tiada Tandingannya lagi Tapi siapanya na, baru saja turun gunung, beruntun dua kali ia kena tubruk tembok Tidaklah heran jika ia jadi berteriak-teriak seperti orang gila dan lantas ambil putusan untuk bertempur mati-matian Lebih dahulu ia tutup semua bagian badannya yang berbahaya dan kemudian kerahkan seluruh tenaga dalamnya sampai pada kedua tangannya yang lantas digunakan untuk serang Fang Lin secara nekat-nekatan Bukan main hebatnya pukulan-pukulan itu Keng Tian yang berdiri dalam jarak tiga tombak, masih dapat rasakan hawa yang sangat panas Aku sungguh sebal menghadapi setan kecil ini, kata Fang Lin sembelari kerutkan alisnya Anjing kecil bisa juga ngambek Hektometer Baiklah, aku kasih kau sedikit ajaran ia berpaling kepada Keng Tian dan berkata Eh, Keng Jie Kau tahu, siapa adanya si luman tua ini anjingnya kerajaan Cheng? Jawab Seng, keponakan Fang Lin tanya begitu lantaran mau menimbang berat nentengnya hukuman yang ia mau jatuhkan Begitu dengar jawaban Keng Tian, ia tertawa gembira sekali Bagus Bagus katanya Kau andalkan kedua tangan anjingmu untuk hinakan orang Baiklah aku putuskan dua tangan anjing itu Ebo, Bibi, pakailah pedangku, kata Keng Tian Hektometer, masakah untuk kutungkan tangan anjing saja aku memerlukan pedang wasiat, kata Sinyonya Kau lihat saja, Fang Lin tertawa bergelak-gelak sehingga kedua kupu sutra yang dipasang pada rambutnya, jadi tergoyang-goyang Mendadakan, ia rabat kepalanya dan copotkan dua kupu-kupu itu, yang ternyata dibuat dari puluhan lembar benang sutra berwarna Ia buka benang-benang itu yang lantas saja melayang-layang di tengah udara Nah, kau lihat biar betul, kata Seng Bibi Sembari menengok kepada Keng Tian Kedua tangannya pegang benang-benang itu yang lantas disabitkan ke arah Hiat Sin Chu Perempuan Siluman Sungguh kau menghina aku membentak Hiat Sin Chu Sembari membabat dengan dua tangannya Sedikitpun ia tidak percaya, benang yang begitu halus dapat mengikat tangannya Tapi siapanya na, benang-benang itu yang tidak dapat dicengkeram dan juga tidak dapat diputuskan dengan sabatan tangan Melayang terus ke arah kedua tangannya yang dalam sekejap lantas kena terikat dan tidak dapat bergerak lagi Ternyata, diambam Fang Lin sudah kerahkan tenaga dalamnya sampai pada benang-benang itu yang lantas berubah sifatnya seperti kawat baja Demikianlah, seorang yang tenaga dalamnya sudah mencapai puncak kesempurnaan Dapat binasakan musuhnya dengan selembar daun atau sekuntum bunga Dalam rimba persilatan, tidak ada orang yang mempunyai begitu banyak macam kepandayan seperti Fang Lin Yil Mu yang barusan dikeluarkan olehnya berasal dari sekte topi merah di Tibet Orang Tibet suka tangkap badak dengan menggunakan lasso Oleh karena seng badak mempunyai tenaga yang luar biasa besarnya, kecuali kalau kejirat kaki depannya, tambang lasso dengan mudah dapat dibikin putus olehnya Melihat Kero menangkap badak itu, Chow Susu sekte topi merah yang bernama Halpa segera menggubah semacam ilmu untuk jirat nadinya musuh dengan tambang lemas Jika nadi kena diikat, biar orang itu mempunyai tenaga yang bagaimana besar juga, ia pasti tidak berdaya lagi Waktu masih kecil, selagi berdiam dalam gedungnya Su Hong Chu, putera kaisar yang keempat, In Cheng, belakangan jadi kaisar Yong Cheng, Fang Lin telah pelajari ilmu tersebut Belakangan, sesudah undurkan diri ke Tian San dan pelajari lwa ke Hie Kang, ia dapat kerahkan tenaga dalamnya sampai pada benang-benang halus yang lantas berubah sifatnya jadi seperti kawat baja Begitulah, dengan terjiratnya kedua nadi, darahnya Hiat Sin Chu tidak dapat berjalan benar, sehingga bukan saja ia rasakan kesakitan hebat, tapi napasnya juga lantas menjadi sesat Ia tak dapat kerahkan tenaga dalamnya, matanya melotot dan tak dapat mengeluarkan suara Melihat begitu, kengtian taksir, setengah jam lagi, biarpun kedua tangannya tidak sampai menjadi putus, Hiat Sin Chu pasti akan binasa Tiba-tiba dengan berkelebatnya bayangan orang dik puncak seberang, terdengar teriakan, Lin Muai, guyonanmu sudah sedikit keterlaluan orang yang berseru begitu adalah Tong Xiaolan Kau tak tahu kejahatannya manusia ini, jawab Fang Lin dia adalah kaki tangannya bangsa Buan sesudah dapat tahu siapa yang terikat kedua tangannya Tong Xiaolan segera berseru lagi, orang itu dahulu pernah dilepaskan oleh popomu, mertuanya Fang Lin, Bu Heng Yeow Bukan gampang dia berlatih beberapa puluh tahun? Jika tidak melanggar kedosaan besar, baik kau lepaskan padanya Lin Muai Fang Eng turut berseru dari puncak onta Kau masih suka umbar adat seperti anak-anak Lepas padanya Tak senang aku lihat paras mukanya Fang Lin paling segani kakaknya Sembari mesem-mesem, ia lepaskan benangnya seraya berkata Baiklah, jika lain kali manusia ini satrukan kengjiet Aku tak akan ladenih lagi segala perintahmu Begitu lekas ikatan terbuka Hiat sincu tarik napas dalam-dalam sembelari loncat menyingkir Ia lihat di seputar nadinya terdapat tanda seperti kena dibakar dan ugal-ugalan tangannya masih sukar digerakan Mendengar panggilannya siangulan Ia tahu wanita itu adalah ie-ie-nya, saudara perempuan dari istri Ia juga tahu, kepandainya Tong Siaulan suami istri ada terlebih tinggi daripada Fang Lin Dan mengingat begitu, ia jadi bergidik Sebab dahulu ia pernah tantang Siaulan mengadu silat Tanpa berkata sepatah kata, buru-buru ia kabur ke bawah gunung Kengjiet, mari berseru Tong Siaulan sembelari balik ke puncak onta dengan diikuti oleh putranya Mereka masuk ke dalam gua tengah Gua-gua itu semua dibuat untuk keperluan pertemuan Tian Sanpei kali itu Gua yang di tengah adalah untuk Tong Siaulan suami istri Sesudah ajak putranya masuk, Siaulan undang juga Li Tai dan Fang Lin Dan kemudian barulah menanya, Kengjiet, siapa nona itu apa kau kenal kenapa begitu bertemu Dia lantas timpuk ibumu dengan peluru Asia biasa dipanggil pengcoan Tian Liet Jawab Seng Putra Oleh karena sudah 20 tahun Siaulan tidak pernah ceburkan diri ke dalam dunia Kang O Ia jadi heran mendengar nama itu Nama itu kedengarannya aneh sekali, katanya Timpukannya indah sekali Fang Lin menyeletuk sembari tertawa Apa tanya Seng kakak? Cie-cie, kaulah yang kena getahnya, kata Fang Lin sembelari Haha, hai hai Dia sebenarnya mau hajar aku Fang yang kenal adat adiknya Tentulah kau yang sudah ganggu padanya, kata ia Aku lihat dia, rasanya kasihan, tapi kau permainkan padanya Tua-tua tak tahu harga diri cie-cie rewal sekali, jawab si adik Seng menantu belum masuk, kau sudah bantu dan menyerang diriku Aku cuma main-main sedikit Siapa ah inakan padanya, keng cie-cie, kalau begitu Nona itu benar kau yang bawa kemari untuk menemui kami Bukan Fang yang tanya putranya Ibu jangan dengari omongannya leie, jawab keng Tian Cie-cie, kau tak tahu, mereka berdua sudah bergaul rapat sekali Dan luar biasa manisnya menggoda Fang Lin yang lantas tuturkan segala pengalamannya Waktu bertemu pengcoan Tian Lie pada malam itu Sekarang kau masih berani menyangkal, bahwa dia memang dibawa olahmu kemari Tanya si bibi sembari tunjuk keponakannya Benar, jawab keng Tian sembelari tertawa Benar aku yang ajak ia datang ke sini Tapi kalian belum tahu, siapa adanya ia Kalau tahu, untuk apa kita tanya kau Kata lagi Fang Lin ayah, kata keng Tian Pada waktu kau perintah aku turun gunung Bukankah kau pesan aku sekalian cari tahu Dimana adanya Kui Hoa Seng Peh Kui Peh Peh sudah meninggal dunia Pengcoan Tian Lie adalah putri tunggal dari Kui Peh Peh Jadi dia bukannya orang luar dan kalian tak dapat salahkan aku Bawa-bawa orang luar datang kemari Keterangan itu sudah membuat semua orang jadi girang tercampur kaget Mereka lantas saja minta keterangan yang lebih jelas Keng Tian segera tuturkan segala pengalamannya di keraton es Kera bagaimana ia minta si nona bantu lindungi guci emas dan sebagainya Ketika Keng Tian lukiskan keindahan keraton es yang seperti surga Semua orang jadi terpesona dan seakan-akan sedang dengar cerita dongeng Aku tanya na, Kui Hoa Seng bisa mendapat pengalaman yang begitu luar biasa Dan mempunyai juga seorang putri yang cantik bagaikan bidadari Kata Fangeng Nah, sekarang Cie Cie lekas-lekas perintah Geng Jie susul padanya Kata Fanglin dengan suara menggoda Kalau terlambat, bisa-bisa didahului orang Keng Tian tak guberis godaan bibinya Dan lantas berkata pada ayahnya Tapi ada satu hal yang aku merasa sangat tidak mengerti Kalau diusut, ia sebenarnya masih terhitung anggauta dari keluarga Tian Sanpei Tapi kenapa, setiap kali aku menyebutkan namanya Tian San Ia lantas bersikap tawar dan seperti juga merasa kurang senang Tian San yang menjadi tempat ziarahnya orang-orang rimba persilatan Di metu dia seakan-akan satu tempat yang menyebalkan Peng siaulan kerutkan alisnya Ia juga tidak mengerti sikapnya pengcohan Tian Lia yang aneh Fangeng yang sangat cerdas lantas saja ingat satu kejadian dahulu Ia tertawa seraya berkata Lin Moai, urusan ini juga lantaran gara-garamu Apa memang, segala apa kau salahkan aku Kata Seng Adi Sembari menyongkan mulutnya Keng Jie, kata Fangeng pada putranya Sekarang yayarlah aku tuturkan satu cerita Pada kira-kira 30 tahun berselang Ahli senjata rahasia nomor satu di kolong langit adalah Tong Kim Hong Tong dan dia mempunyai seorang menantu, onggau namanya, yang telah lukakan Ia Imu dengan-dengan jarum Dalam gusarnya, Ia Imu telah bunuh mati padanya Dengan bawa putrinya Tong Kim Hong datang untuk bikin pembalasan Ketika itu, aku sedang berdiam di rumahnya Soatang Tai Hiap Yo Tiongeng Tong Kim Hong dan putrinya salah anggap diriku sebagai Ia Imu Bersama Yo Tai Hiap, aku pukul mundur mereka dan salah mengerti Serta sakit hati jadi semakin mendalam Ko Chi Hoa Seng adalah sahabatnya keluarga Tong Untuk kedua kalinya, mereka menyatroni bersama-sama Kui Hoa Seng Kami semua waktu itu tidak mengetahui, bahwa Kui Hoa Seng adalah putranya Ko Chi Tiong Beng Ilmu pedangnya Kui Hoa Seng sangat liahai dan ia sudah bikin putrinya Yo Tai Hiap kecebur di dalam telaga Dan kemudian diseret air deras, berkata sampai di sini, Fang Eng awasi suaminya sembari tertawa Putrinya Yo Tiongeng, yang bernama Yo Liu Cheng, dahulu adalah tunangannya Tong Siaulan Dan sesudah pertunangan diputuskan, barulah Siaulan menikah sama Fang Eng Hari itu, ayahmu justru berada di situ, Fang Eng teruskan penuturannya Dalam gusarnya, ia segera mau lakukan pertempuran mati hidup dengan Kui Hoa Seng Belakangan dengan gunakan Tian San Kiam Hoa kita desak ia sampai hampir-hampir jatuh ke dalam telaga dan tewas jiwanya Beruntung Luz Unio keburu datang sehingga jiwanya ketolongan Sesudah lewat beberapa lama diketahui bahwa Yoko Wiko tidak mati di dalam air Sebab sudah lama, sekarang ternyata ayahmu sudah lupakan kejadian itu Sedari waktu itu, Kui Hoa Seng menghilang Mungkin sekali, itulah kejadiannya yang ia tak dapat lupakan Oh, begitu kata Kang Tian Sekarang aku tak heran lagi, apa tanya ibunya Tak heran kalau Kui Hoa Seng Peh pergi merantau ke lain negara Dan dengan memetik bagian-bagian yang liahai dari ilmu pedang Tionghoa dan Barat Menggubah semacam ilmu pedang baru Menerangkan Seng Putra Juga tak heran kalau Pengcoan Tian Lie selalu ingin jajal ilmu silatku Tong Siaulan menghala nafas Tak nyana Kui Hoa Seng mempunyai keinginan mau menang yang begitu besar, katanya Aku sendiri sebaliknya hargakan ia, kata Seng Istri Dengan kira begitu, ilmu pedang Tionghoa jadi bertambah maju Bukankah kejadian itu harus dibuat Girang Siaulan menggut-manggutkan kepalanya Tapi tidak berkata suatu apa lagi Ibu, Keng Tian mendadak berkata lagi Barusan kau bilang, ahli senjata rahasia nomor satu di kolong langit adalah Tong Kim Hong Apakah ia itu bukannya yang biasa dipanggil Tong Jie Sian Seng? Bagaimana kau tahu? Tanya si ibu dengan perasaan heran Apa Tong Jie Sian Seng mempunyai murid? Keng Tian menanya pula Paras mukanya Siaulan jadi sedikit berubah Keng Jie, dengan siapakah sudah bertemu? Tanya ia Ada orang kasihkan aku semacam barang untuk diserahkan kepada ayah Menerangkan Seng Putra Ia bilang, barang itu sebenarnya milik keluarga kita Semua orang jadi merasa heran Coba kasihkan kepadaku, kata Siaulan Keng Tian segera keluarkan batu giyok yang ia dapat dari Liong Leng Kiau Dan serahkan itu kepada ayahnya Sesudah permainkan batu pualam tersebut Dalam tangannya Siaulan menghela napas dan segala kejadian di zaman lampau kembali terbayang di depan matanya Siapa yang kasih tanya Fangeng? Orangnya Lok Kong An, yang dikenal sebagai Liong Leng Kiau, jawab Seng Putra Siaulan geleng-gelengkan kepalanya Si Liong ia menegasi Tidak, tak bisa Orang yang simpan hon giyok ini pasti bukannya orang biasa Aku rasa, nama itu mesti nama samaran Benar, ayah, kata Keng Tian Hiat Sin Chu pun bilang, ia tentu gunakan nama palsu Ia dikatakan sedang berusaha melakukan pekerjaan yang melanggar undang-undang Tapi Hiat Sin Chu cuma tahu ia itu adalah muridnya Tong Kim Hang dan tak tahu namanya yang sejati Ayah, siapakah dia putranya? Lian Keng Giau jawab Seng Ayah Tong Keng Tian terkesiap mendengar nama itu Lian Keng Giau adalah jagoan yang dahulu menjadi satu terutama dari suami istri Tong Siaulan, Kang Lam Citiap, tujuh pendekar Kang Lam, dan lain-lain orang gagah dari rimba persilatan Cerita-cerita yang menggetarkan hati dari orang Si Lian itu, Kang Tian sudah sering dengar dari kedua orang tuanya Ah, putranya Lian Keng Giau kata Kang Tian Tak heran, kalau ia mengadakan persekutuan dengan para Tawisu di Lhasa Dilihat begini, ia agaknya mau dirikan kerajaan baru di daerah perbatasan Supaya jika berhasil dapat jatuhkan kerajaan Cheng, kalau gagal, bisa mundur dan jaga daerahnya sendiri Tapinya, Tibet mempunyai latar belakang yang sangat sulit Jika ia bergerak, kemungkinan besar orang luar akan gunakan kesempatan itu untuk masuk ke Tibet Tak salah pandanganmu, anak, kata Tong Siaulan Tapi kenapa kau bisa pastikan dia anaknya Lian Keng Giau Tanya Fang Lin pada waktu En Cheng baru naik ke atas tahta kerajaan Diam-diam aku telah masuk ke keraton, menerangkan Siaulan Di situ aku kena ditangkap oleh Haputo dan Liao Win Hangiok pemberian Kaiser Kong Hie kena dirampas oleh mereka Lian Keng Giau adalah seperti juga majikannya kedua orang itu Aku merasa pasti, batu giyok tersebut tidak diserahkan kepada Yong Cheng Tapi kepada Lian Keng Giau, jika orang itu benar-benar puteranya Lian Keng Giau Dan hal ini dapat diketahui oleh si Kaiser Ia tentu mesti mati, kata lagi Fang Lin Bagaimana pikiranmu, apakah kau bersedia menolong padanya atau tidak musuh besar kita adalah ayahnya dan bukan dia? Jawab Siaulan Dalam gerakannya menentang kerajaan Cheng, rasanya ia akan berusaha tarik tangan kita Dengan menyerahkan batu giyok itu kepada Ken Jie, ia pasti mempunyai maksud yang dalam Sudah terang, ia mau bergan dengan tangan dengan kita, kata Fang Eng Mendadak Fang Lin menghela napas panjang Hektometer katanya Sampai sekarang begitu dengar orang menyebut namanya Lian Keng Giau, aku lantas merasa mendeluh Harap saja anaknya tidak seperti bapaknya Mendengar bibinya menghela napas panjang Keng Tian jadi merasa agak heran, sebab Seng Bibi biasanya tak kenal jengkel dan selalu suka bercanda Keng Tian tidak tahu bahwa dahulu, waktu masih kecil, bibi itu dikukut dalam rumah keluarga Lian dan Lian Keng Giau adalah kawan bermainnya Sesudah besar Lian Keng Giau jatuh cinta padanya, tapi Fang Lin yang belakangan mengetahui bahwa orang Si Lian itu busuk hatinya, jadi berbalik benci padanya Tapi biar bagaimana juga, sedikit banyak ia masih ingat perhubungan yang dahulu Maka itu, mendengar warta tentang puteranya Lian Keng Giau, ia jadi menarik napas panjang Fang Eng mesem melihat sikap adiknya Aku pun mengharap anaknya jangan turut-turut kebusukan ayahnya, kata ia Tapi, oleh karena belum mengetahui benar latar belakangnya, kita tidak boleh sebarangan menolong Begini saja, Keng Gie, bukankah kau mau pergi ke sucoan sekalian jalan, baik kau mampir pada keluarga Tong dan beritahukan halnya Lian Lian Kiau Keluarga Tong adalah keluarga yang terkenal dalam rimba persilatan dan menurut peraturan Kang O, merekalah yang berhak campur tangan Keng Tian yang tadinya khawatir kedua orang tuanya akan menahan ia, jadi merasa girang sekali Sesudah berdiam beberapa saat, Fang Eng tertawa seraya berkata Jika kau bertemu dengan Kui Moai Moai, pengcoan Tian Li Ye, bilanglah, bahwa aku sangat suka padanya Kau juga boleh minta Moh Peh Peh memujuk ia, supaya ganjalan dahulu dibikin habis saja Undanglah ia untuk datang ke sini tiga tahun kemudian, eh, Keng Gie, Fang Lin mendadak menyeletuk dengan paras sungguh-sungguh Aku ajarkankah satu siasat yang sangat bagus Coba kau ajak ia adu pedang lagi dan sengaja berlagak kalah dalam pertandingan itu Aku merasa pasti, dengan jalan begitu hatinya akan merasa puas, siaulan geleng-gelengkan kepalanya mendengar ajaran itu Ah, inilah yang dinamakan orang tua tidak tahu tuanya, kata ia Sekarang kau berbalik mengejar anak-anak jadi orang palsu, mendengar tegoran itu, Fang Lin jadi tertawa geli sekali Pada besok harinya, Tong Keng Tian kembali turun dari puncak onta dan berjalan menuju ke jurusan timur Jalan yang semula diambilnya adalah dari siamsai terus ke sucoan Akan tetapi, oleh karena sudah mengambil jalan mutar, maka sekarang ia harus masuk ke cenghai, akan kemudian menuju ke sucoan barat Sesudah berjalan belasan hari, tibalah keng Tian di padang rumput Saidem yang terletak di cenghai tengah Padang rumput itu luas luar biasa dan meskipun di sana-sini terdapat pasir serta tanah yang berwarna kuning Akan tetapi pada umumnya daerah itu gemuk tanahnya Dengan hati yang lapang, keng Tian larikan kudanya di padang rumput itu Dengan saban-saban bertemu rombongan-rombongan kambing liar yang pada lari serabutan jika bertemu manusia Melihat itu semua, keng Tian sungguh merasa tidak mengerti Kenapa tanah yang sedemikian kaya dibiarkan tinggal tersiasia Selagi enak berjalan, kupingnya mendadak mendengar suara kelenengan kuda dan serombongan pelancong kelihatan mendatangi dari sebelah depan Di antara mereka itu terdapat lelaki dan perempuan, tua dan muda Keng Tian merasa heran Sekarang adalah permulaan musim semi dan menurut kebiasaan, hanya orang-orang dari sebelah utara yang datang ke selatan, katanya di dalam hati Kenapa orang-orang ini dari selatan datang kemari waktu hampir berpapasan Hatinya jadi lebih heran lagi, oleh karena mereka kelihatan seperti orang sedang kebingungan Seolah-olah orang hukuman yang sedang melarikan diri Ia segera majukan kudanya dan menanya seorang tua yang berjalan paling depan Orang tua itu mengawasi ia seraya berkata, apakah kau sendirian benar, sahut keng Tian Bolehkah aku menanya, kenapa lo Opeh meninggalkan daerah selatan yang sangat subur Apakah kalian hendak pergi ke Tibet untuk berdagang si tua menggeleng-gelengkan kepalanya Jikakah seorang diri, tak halangan berjalan terus, katanya Dua hari lagi, kau akan tiba di kota Naichi, satu kota besar yang berada di bawah kekuasaan Tukuhun Khan Kenapa, jika seorang diri tak ada halangan untuk aku berjalan terus Tanya keng Tian dengan suara heran Entah kenapa, sedari beberapa waktu berselang, Hoatong, Raja Agama Dari lama sekte topi putih telah mencari wanita-wanita muda yang berparas cantik Setiap wanita yang datang dari tempat lain, asal ia berparas cantik, tak ampun akan ditangkap jika bertemu dengan orang-orangnya Hoatong Oleh karena itu, semua orang jadi ketakutan Ketika melewati kota itu, kami semua tak berani berhenti mengasoh dan terus kabur secepat mungkin Menurut pendengaran, lagi kemarin dulu, seorang tetam wanita yang berparas cantik dan pandai silat Sudah kena dibekuk oleh mereka Hoatong sekte topi putih Tuh bukannya kaisar, untuk apa ia mencari wanita-wanita cantik menanya keng Tian dengan penuh keheranan Kami pun tak tahu, sahut orang tua itu Ada orang berkata, mereka mau dipersembahkan kepada malaikat Ah, sungguh menakutkan Baik juga, mereka hanya menangkap wanita Orang lelaki sama sekali tidak diganggu Oleh karena itu, kau boleh tak usah khawatir Keng Tian kerutkan alisnya, hatinya sangat bersangsi Hoatong sekte topi putih adalah pemimpin dari satu cabang agama, katanya dalam hati Sungguh aku tak percaya, jika ia dikatakan melakukan perbuatan yang tidak patut Selain itu, agama lama masih merupakan satu cabang dari agama Buddha dan aku belum pernah mendengar kaum lama memerlukan Tong Lam Liet, anak lelaki dan perempuan, untuk sembahyangi malaikat Bagaimana sih, duduknya persoalan yang sebenarnya aku sebetulnya tak ingin pergi ke Naichi Tapi ada baiknya juga jika aku mampir di situ untuk menyelidiki, memikir begitu, sesudah berpisah dengan rombongan itu, keng Tian segera menuju ke kota tersebut Pada esok harinya, kira-kira tengah hari, keng Tian tiba di kota Naichi Naichi terletak di pinggir Tseidam dan terhitung salah satu kota besar di wilayah Cenghai Akan tetapi, dengan jumlah penduduk yang belum cukup 10.000 jiwa, Naichi tentu saja tak dapat dibandingkan dengan kota-kota di wilayah Tionggoan Dalam kota tersebut hanya terdapat beberapa jalan dan kecuali rumah-rumah makan serta penginapan, pintu rumah-rumah penduduk hampir semua terkunci rapat-rapat, sehingga memberi kesan yang agak menyedihkan Keng Tian masuk ke sebuah rumah penginapan dan sesudah bersantap, ia memberi persen yang lumayan kepada seng pelayan yang jadi girang sekali dan mulutnya lantas saja terbuka Aku dengar Hoat Ong sedang memilih wanita cantik, apa benar tanya keng Tian? Benar, jawab si pelayan Apakah kau tak lihat rumah-rumah yang pada terkunci wanita muda tak berani keluar pintu? Tapi, kehebohan sudah lewat Katanya, jumlah wanita yang diperlukan, sudah cukup Mulai hari ini, sudah tak ada lagi peristiwa lama menangkap wanita muda Kenapa mesti mengambil wanita-wanita cantik? Apa mau semelah yang ni? Malaikat menanya pula keng Tian Hoat Ong mengeluarkan perintah, siapa berani tanya-tanya jawabnya Hanya katanya, dari Tibet datang satu lama besar dan Hoat Ong hendak menyambut ia dengan segala upacara Dua hari lagi bakal ada satu perhimpuan besar Aku tak tahu perhimpunan apa, tapi yang pasti bukan semelah yang malaikat Mendengar keterangan itu, keng Tian jadi semakin tidak mengerti Harus diketahui, pada buntutnya Ah Halabeng, yaitu pada zaman pemerintahan Kaiser Chong Cheng Lama sekte topi putih telah diusir keluar dari Tibet oleh kaum lama sekte topi kuning Yang kemudian berkuasa pada zaman itu, Kaiser Tian Leong Selama seratus tahun lebih, hubungan kedua sekte adalah seperti api dan air Kenapa lama besar sekte topi kuning datang ke Naichi dan Hoat Ong topi putih Mau menyambut dengan upacara besar Baik juga kau adalah seorang lelaki, kata lagi si pelayan Jikakah seorang wanita, bisa-bisa diculik tanpa diketahui oleh keluargamu Dua hari berselang, seorang wanita yang datang dari tempat lain sudah kena ditawan oleh beberapa lama Wanita itu paham ilmu silat, hati keng Tian jadi bergoncang Bagaimana kau tahu ia pandai ilmu silat ya? Menanya Kejadiannya di rumah makan seberang, jawab si pelayan Aku sendiri turut menyaksikan peristiwa itu Wanita itu mengenakan pakaian orang Tibet Ia bukan hanya pandai silat, tapi pandai juga ilmu siluman omong kosong kata keng Tian Siang hari bolong, di mana ada ilmu siluman kau tak percaya kata si pelayan, sungguh-sungguh Aku lihat dengan metu sendiri Bermula, yang turun tangan adalah empat lama Sekali bergebrak saja, dua antaranya roboh Kemudian ia ayun tangannya Mendadak muncul hawa dingin yang sangat hebat dan dua lama yang lain gemetar sekujur badannya Apa itu bukan ilmu siluman begitu mendengar, keng Tian terkesiap Senjata rahasia itu sudah pasti pengpok sintan adanya Ia tak percaya, pengcoan Tian Liye kena ditangkap Apalagi Yoy pengsementara itu, si pelayan sudah berkata lagi Tapi, biar bagaimanapun juga, Yauhoat, ilmu siluman, tak dapat mengalahkan Hudoat, ilmu Buddha Sesudah empat lama kecil itu dirobohkan, datang pula dua lama lainnya, sekali ini lama besar Mereka tak takut ilmu siluman itu Mereka hanya bergidik sedikit dan berhasil membekuk wanita itu Agaknya mungkin benar-benar Yoy pengelah yang kena ditangkap Kata keng Tian dalam hatinya Sudah pasti pengcoan Tian Liye tidak akan berpeluk tangan saja Tak nyana, aku dapat menemukan ia di sini Tanpa membuang tempo, ia segera menanyakan di mana letaknya kuil lama Apa tuan mau semilah yang tanya si pelayan Kuil itu biasanya sangat ramai, tapi selama beberapa hari ini, sedikit sekali yang datang berkunjung Sebagai tetamu dari tempat lain, aku rasa tak ada halangannya kalau kau ingin pasang hiu Kuil itu adalah gedung paling besar yang terdapat dalam kota ini Memang juga, sesudah tiba di sini, ada harganya untuk jalan-jalan di kuil itu Sesudah mendapat keterangan tentang letaknya kuil itu Keng Tian mengasuh sebentar dan setelah makan tengah hari, ia segera pergi ke kuil itu Jika dibandingkan dengan keraton potala, kuil itu tentu masih kalah jauh Akan tetapi, menurut ukuran biasa, kuil itu sudah cukup besar dan indah Puluhan gedung besar dan kecil berdiri berjajar di lareng gunung dan seluruh bangunan itu kelihatan angker dan mewah Tiga gedung yang paling depan adalah tempat pemujaan yang penuh dengan patung-patung Buddha Ketika keng Tian datang, jumlah tetamu yang mau pasang hiu, boleh dikatakan banyak juga Ia menempatkan dirinya di antara para tetamu itu, sambil memasang kuping Benar saja, ia mendengar banyak sekali pembicaraan tentang ditangkapnya wanita-wanita muda Akan tetapi, ia juga mendapat kenyataan bahwa mereka itu sangat menghormat terhadap Hoa Tong Salah seorang malah berkata begini, dalam bertindak begitu, Buddha hidup pasti mempunyai alasan kuat Wanita-wanita itu dapat dikatakan besar rejekinya oleh karena mereka sudah mendapat perhatiannya Buddha hidup Lebih baik kita jangan terlalu banyak bicara Apakah kau tak takut masuk ke neraka sesudah memperhatikan kedudukan seluruh bangunan itu, keng Tian segera balik ke rumah penginapan Malam itu, kira-kira jam tiga, ia segera menukar pakaian untuk jalan malam yang berwarna hitam dan memakai top peng Dan begitu beres berdandan, ia segera pergi ke kuil lama dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan Berhubung dengan banyaknya gedung-gedung, keng Tian tidak dapat lantas mengetahui di mana adanya gedung Hoa Tong Ia loncat naik ke atas genteng sebuah gedung yang paling besar dan memasang kupinya Sayup-sayup, ia mendengar suara tabuh-tabuhan dan nyanyian di sebelah bawah Sembari mengkerutkan alisnya, ia loncat turun Tiba-tiba dari sebelah depan mendatangi dua orang lama Buru-buru keng Tian berlindung di belakang pohon Tak lama lagi kita akan mempunyai wanita suci, kata salah seorang lama Dengarlah Mereka membaca keng, kitab suci, dan menyanyikan lagu-lagu Buddha Sungguh merdu Kudengar, mereka juga akan belajar menari Mulai dari sekarang, jangan khawatir kesepian lagi Setan kecil membentak kawannya Jangan sekali-kali kau mengingat-ingat soal-soal keduniawian Kau tahu, melihat saja sudah berdosa omong kosong jawab lama yang pertama Bukan aku, tapi kaulah yang hatinya sudah bergoncang Aku hanya mendengarkan dari jauh, tapi kau sendiri sudah tiga kali lewat di depan gedungnya Dengan sekali mengenjot badan, keng Tian sudah dapat merobohkan kedua lama itu Jangan bersuara ia berbisik Jawab apa yang aku tanya Mampus kau, jika berani berteriak Kedua lama itu jadi kesima dan mengawasi dengan mulut ternganga Dari mana wanita suci itu menanya keng Tian Apa mereka adalah wanita-wanita yang telah ditangkap beberapa hari berselang Kedua lama itu manggut-manggutkan kepalanya Di mana mereka dikurung keng Tian menanya pula Mereka ditempatkan di gedung wanita suci Yaitu gedung yang berdampingan dengan gedungnya Hoa Tong Jawab lama yang satu Kau adalah murid-murid Buddha, berkata keng Tian Untuk apa menangkap wanita-wanita muda itu semuanya adalah hoki Untung bagus, mereka, jawabnya Hoa Tong ingin mengangkat mereka sebagai wanita suci Rombongan pertama, untuk apa wanita suci itu mendesak keng Tian Kedua lama itu mengawasi keng Tian dengan paras muka heran Seolah-olah menganggap pemuda itu sebagai seorang tolol Ah, apakah kau belum mengetahui kata satu antaranya Yang lelaki menjadi lama, yang wanita menjadi wanita suci Itu toh sudah disebutkan dalam kitab suci Sungguh heran, kau masih merasa perlu untuk menanya lagi keng Tian Terkejut dan segera ingat, bahwa memang benar dalam agama lama Ada beberapa cabang yang kira caranya agak berlainan Cabang, sekte, topi merah dan topi kuning sama sekali tidak menerima murid wanita Tapi menurut kata orang-orang tua, sekte topi putih biasa menerima penganut wanita Oleh karena sudah seabad lamanya sekte topi putih berada di luar Tibet Maka peraturan tersebut jarang sekali dibicarakan orang Sehingga keng Tian sendiri sampai menjadi lupa Ia sekarang mengerti, bahwa wanita suci, atau senu, berarti lama wanita Hati si pemuda menjadi lega Apakah tidak ada yang mengganggu mereka? Ia menanya dengan suara lunak Walaupun sedang dicekal keras dengan tangan yang seperti jepitan besi Begitu mendengar pertanyaan keng Tian Kedua lama itu lantas saja menjadi gusar Kau sungguh berdosa kata satu antaranya Berani sungguh kau mengeluarkan perkataan begitu Dalam istana wanita suci, lelaki mana juga tidak dipermisikan datang berkunjung Hanya beberapa ibu suci yang diperbolehkan masuk ke situ Untuk mengajar kitab suci dan lagu-lagu suci kepada mereka Mereka baru boleh keluar jika ada sembahyang atau upacara besar Di antara yang kena ditangkap oleh kau orang Bukankah terdapat seorang wanita yang pandai silat menanya keng Tian Tanpa memperdulikan comelan orang Yah, aku dengar memang begitu Jawab yang satu Akan tetapi, katanya ia tak sudi menjadi wanita suci Ini berarti ia tidak mempunyai jodoh dengan agama kita Dan Buddha hidup pun tak dapat memaksa padanya Apa ia juga dikurung dalam istana wanita suci Tanya keng Tian Mana aku tahu jawabnya Bukankah ku sudah kata Orang lelaki tak boleh datang ke situ Keng Tian percaya bahwa lama itu bicara dengan sejujurnya Maka ia sungkan mendesak lagi Berselang beberapa saat Ia menanya pula Tapi, di mana istananya Hoa Tong dengan jerijinya Mereka menunjuk sebuah gedung besar yang terletak di tengah-tengah Tapi, siapakah kau ini tanya mereka Sesudah mendapat keterangan yang diperlukan Keng Tian tidak meladeni lagi dan segera menotok ahiat Jalanan darah yang membuat orang jadi gagu Mereka Dengan totokan itu Dalam tempo 12 jam Kedua lama tersebut tidak akan dapat bergerak atau berbicara Gedung yang di tengah-tengah itu terkurung tembok Dengan genteng kaca yang berwarna kuning emas Sesudah menyembunyikan kedua lama itu di belakang pohon Keng Tian segera melompati tembok dan masuk ke dalam pekarangan gedung Muka gedung itu ternyata dijaga oleh dua lama baju putih Ilmu mengentengkan badannya Keng Tian boleh dibilang sudah mencapai puncaknya kesempurnaan Gerakannya cepat bagaikan kilat dan hinggapnya di atas bumi Seperti juga jatuhnya selembar daun kering Tapi, meskipun begitu, kedua lama itu Toh masih dapat mengetahui kedatangan pemuda tersebut Mereka agak kaget dan celingukan keempat penjuru Keng Tian terkejut dan kemudian mengetahui Bahwa mereka adalah orang-orang yang pernah turut dalam perebutan guci emas Dan sudah pernah bertempur dengan ia Ia mengetahui, mereka mempunyai kepandayan yang cukup tinggi Dan jika kepergok, ia bakal jadi berabeh Dalam pekarangan itu terdapat sebuah pohon tua yang berusia ratusan tahun Keng Tian mengenjot badannya dan seperti burung ia hinggap di sebuah cabang Di ujung pohon terdapat beberapa ekor burung besar yang sedang mengasuh Dan kedatangan Keng Tian, sudah membuat mereka mengebaskan sayap Keng Tian segera memetik sehelai daun dan mementil dengan menggunakan tenaga dalamnya Bagaikan senjata rahasia, daun itu menyambar ke atas, sehingga burung-burung itu pada berterbangan sambil berbunyi keras Ah, benar saja burung-burung itu yang kurang ajar berkata kedua lama itu Tanpa mensiasiakan waktu, selagi kedua lama itu berdiri membelakangi ia, dengan sekali mengenjot badan Keng Tian sudah hinggap di atas genteng dan lalu bersembunyi di pojok payon rumah Beberapa tombak dari tempat sembunyi Keng Tian terdapat sebuah kamar, di mana, teraling tira jendela, kelihatan dua bayangan manusia Seorang berbadan tinggi besar, yang sudah boleh dipastikan adalah Hoat Ong sendiri, duduk di tengah kamar, sedang orang yang satunya lagi berdiri di dampinya Keng Tian segera pusatkan semangatnya untuk mendengarkan pembicaraan kedua orang itu Sesudah menunggu seratus tahun lebih, hari yang ditunggu akhirnya datang juga, kata Hoat Ong Utusan pancin telah mengundang kita pulang ke Tibet, dengan mengatakan, bahwa mulai dari sekarang, kita jangan bertengkar lagi Anan, bagaimana pikiranmu itulah memang kita semua harap-harapkan, sahut orang yang dipanggil Anan Akan tetapi, tapi apa menanya Hoat Ong Apa pulangnya kita tidak cukup mentereng? Bukan, bukan itu yang aku maksudkan, jawab Anan Tapi kedudukan kita di sini adalah kedudukan yang paling atas, dan kalau pulang, kita jadi berada di bawah orang lain Hoat Ong menyambung Begitu yang kau maksudkan aku sekarang memberitahukan kau, bahwa utusan itu sudah menyampaikan pesan kedua Buddha hidup Bahwa mereka telah menyediakan tiga tempat untuk kita mendirikan kuil Aku anggap, tawaran itu cukup baik Persoalan antara kita sama kita, memang juga harus Dipecahkan dengan saling mengalah Sesudah berulat seabad lebih, aku sekarang sungkan mengangkat senjata lagi, mendengar itu, diam-diam Keng Tian memuji Raja Agama itu, yang ternyata mempunyai pandangan yang luas Aku sendiri tak dapat berlalu dari sini, kata pula Hoat Ong Di kemudian hari, tiga tempat itu di Tibet harus diurusulahmu Keng Tian melihat Anan merangkap kedua tangannya sambil membungkuk untuk mengaturkan terima kasih Hoat Ong menghela nafas panjang dan kemudian berkata pula Ah! Dengan dapat pulang ke Tibet, terkabulah sudah angan-angan cowosu Dan dengan mempunyai tiga tempat itu, hatiku sudah merasa puas Eh, bagaimana dengan rombongan wanita suci kecuali beberapa orang, yang lain semuanya rela menurut perintah Buddha hidup, jawab Anan Tak boleh kita memaksa mereka, berkata Hoat Ong dengan suara halus Pada seratus tahun yang lalu, yaitu pada waktu cowosu memegang tampuk pimpinan agama di Tibet Para wanita pada berebut untuk menjadi wanita suci Akan tetapi, keadaan di sini, yang penduduknya sebagian besar terdiri dari orang Han, berlainan dengan keadaan di Tibet Mereka tak mengetahui, kemuliaan seorang wanita suci sehingga tidaklah heran mereka jadi ketakutan tak keruan Itulah justru sebabnya, kenapa selama satu abad kami tidak memilih wanita suci Akan tetapi, oleh karena sekarang kita harus membuat persiapan untuk pulang ke Tibet, maka tak dapat tidak Kita harus kembali pada kebiasaan lama Dalam upacara pembukaan kuil baru, kita mesti mempunyai rombongan wanita suci untuk menjalankan upacara dengan nyanyian dan tarian Oh, kiranya begitu berkata kengtian dalam hatinya Hampir-hampir saja aku menganggap mereka sebagai paderi cabul benar, kata Anan Mereka ketakutan tak keruan Sungguh tak bagus kita tak boleh terlalu salahkan mereka, berkata Hoat Ong Tak banyak orang Hon yang rela mengirim putranya untuk menjadi lama Apalagi putrinya Mereka yang menentang kebanyakan adalah orang-orang Hon Bukankah begitu Anan manggut-manggutkan kepalanya Sebelum ia keburu menjawab, Hoat Ong sudah berkata pula Oleh karena terlalu repot, kita tidak memberi penjelasan terlebih dulu kepada mereka Ini sebenarnya adalah kurang betul Begini sajalah, besok kita mengadakan sembah yang besar Dan pergilah kau mengundang para pemuka dan orang-orang tua di seluruh kota ini Supaya kita dapat memberi keterangan kepada mereka Gadis-gadis yang sungkan menjadi wanita suci boleh diambil pulang oleh orang tuanya Di antara yang menolak terdapat seorang gadis, yang bukan orang Hon, melaporkan Anan Dilihat dari pakaiannya, ia kelihatannya datang dari Tibet Barat Ketika mau ditangkap, ia sudah hajar beberapa orang kita Bagaimana apa ia pun dilepaskan saja mencaci atau memukul seorang lama adalah satu kedosaan besar di daerah itu Sehingga Hoat Ong jadi bersangsi setelah mendengar laporan Anan Berselang beberapa saat, barulah ia berkata, lihat saja nanti Tapi janganlah membuat susah padanya, aku dengar ia tak mau makan Anan berkata lagi Oh, begitu Hoat Ong menegaskan Biarlah besok aku perintah seorang ibu suci pergi membujuk ia Berkata sampai di situ, Hoat Ong mendadak bangun seraya berkata Tolong tuangkan secangkir arak Di lain saat, dengan jerijinya menjepit cangkir Ia menghampiri jenela yang dibukanya secara tiba-tiba Dengan sekali mementil, cangkir itu melesat ke atas dan menyambar ke arah tong kengtian Bukan main kagetnya kengtian Melesatnya cangkir tersebut disertai dengan suara mengaung dan apa yang mengherankan Cangkir tersebut tepat menyambar ke arah jalan darah yan kiehiat, di dadanya kengtian Pada sebelum seng cangkir mengenakan dada, hidung kengtian mendadak mengendus bau wangi arak Dan berbareng dengan itu, bagaikan air mancur, arak yang berada dalam cangkir, menyambar padanya Ternyata, dengan tenaga dalam yang luar biasa dan kepandayan menggunakan senjata rahasia yang sudah mencapai puncaknya kesempurnaan Hoat Ong sudah menyerang kengtian bukan saja dengan cangkir, tapi juga dengan araknya Bagaikan kilat, kengtian mementil dan berkelit Dengan terdengarnya suara tering cangkir itu hancur, tapi, biarpun gerakannya cukup cepat, tak urung bajunya kecipratan juga beberapa tetes arak dan menjadi berlubang Manusia dari mana yang mempunyai nyali begitu besar membentak Hoat Ong Berbareng dengan bentakannya bagaikan segundukan awan, badan Hoat Ong yang berjubah merah sudah melesat ke atas Ketika itu, kedua kaki kengtian masih menyantel di payon sedang sebagian badannya masih menggelantung di luar genteng Dengan kedua tangannya, Hoat Ong mendorong dan lantas saja ia terkejut, oleh karena badan kengtian tidak bergeming Dengan tangan kirinya tetap menahan kedua tangannya kengtian, tiba-tiba ia tarik pulang tangan kanannya yang lalu digunakan untuk mengorek kedua macu kengtian Berbareng dengan itu, ia mengempos semangatnya dan menambahkan tenaga pada tangan kirinya Di lain pihak, kengtian yang sedang bertahan dengan kedua tangannya mendadak rasakan tekanan musuh di sebelah kiri menghilang dan tekanan di sebelah kanan bertambah dua kali lipat Pada detik itu juga badannya bergoyang-goyang Lebih celaka lagi, dua jeriji Hoat Ong dengan mendadak menyambar matanya Selagi kengtian hendak menurunkan tangan kejam untuk menolong diri, sekonyongnya-konyong ia ingat bahwa orang berilmu itu adalah pemimpin dari satu cabang agama Sehingga jika ia sampai celaka, akibatnya bakal jadi besar sekali Mengingat hal itu, ia lantas saja mengurungkan niatannya Buru-buru ia tarik pulang tenaga dalamnya dan menjejek kedua kakinya, sehingga badannya melesat ke atas, akan kemudian melayang turun ke bawah Hoat Ong tertawa dingin, heto meter katanya di dalam hati, meskipun dengan ilmu mengentengkan badan, kau dapat meloloskan diri dari serangan jeriji Tapi punggungmu dijual kepadaku dengan gerakan cuhawi PPE, tangan merabu tali PPE, ia gasak punggung kengtian Dengan terdengarnya suara buk tubuh kengtian terpental keluar tembok, tapi, pada saat yang sama, dengan satu teriakan keras, badan Hoat Ong pun roboh di atas genteng Ternyata, pada waktu punggungnya dihajar, kengtian membalik sebelah tangannya dan mengebas dengan ilmu hudiat, mengebas jalanan darah, semacam ilmu istimewa dari Tian Sanpei Dengan hanya satu kebasan itu, lima jerijinya sudah menotok lima jalan darah Hoat Ong Buru-buru Hoat Ong menjalankan pernapasannya tiga kali, lima jalan darahnya sudah kembali terbuka semua, tapi kaki tangannya masih dirasakan sangat lemas Herannya Hoat Ong tidak kepalang Ia mengetahui, bahwa ilmu silat kengtian tidak berada di sebelah bawahnya, dan jika mau, pemuda itu dapat memunahkan serangannya dengan balas menyerang Sungguh ia tak mengerti, kenapa kengtian seperti sengaja menempuh bahaya dan memasang punggungnya mendengar suara ribut-ribut dan melihat larinya kengtian, kedua lama yang menjaga di luar segera bergerak untuk mengubar Tolol membentak Hoat Ong Apa kau mau antarkan jiwa dia sudah kena pukulanku dan akan binasa dalam tempo tiga hari, sehabis berkata begitu, ia menghela nafas Tak gampang orang itu memiliki ilmu silat yang sedemikian tinggi, katanya di dalam hati Entah siapa yang menyuruh ia datang ke sini, sehingga ia mesti korbankan jiwanya secara cuma-cuma Sungguh sayang dalam hatinya, pemimpin agama tersebut merasa sangat menyesal, bahwa secara ketelanjur, ia sudah menurunkan tangan yang begitu berat Kengtian merasakan punggungnya sakit dan begitu tiba di rumah penginapan, ia segera membuka Kim Sia Jo An Ka, semacam baju kutang yang terbuat dari semacam benang berwarna emas Dengan pertolongan sebuah kaca tembaga, ia melihat satu titik hitam di punggungnya Kengtian kaget, tapi sesaat kemudian ia berkata seorang diri, baik juga adik ini Kim Sia Jo An Ka, jika tidak, isi perutku bisa terluka hebat Sungguh tak terduga, tenaga dalamnya Hoa Tong begitu dasyat, Kim Sia Jo An Ka itu mempunyai riwayat yang menarik Dulu, ketika Fang Eng dan Fang Lin Jang Kep berusia satu tahun, Chiong Bantong, pemimpin Bukek Pei, telah menghadiahkan dua rupa mustika dari rimba persilatan Yaitu, yang satu Kim Sia Jo An Ka, sedang yang lain golok Tok Beng Sinto Pada hari itu, kedua saudara kembar itu dibiarkan memilih sendiri dan sebagai hasilnya, Fang Eng mengambil Kim Sia Jo An Ka, sedang Fang Lin mengambil Tok Beng Sinto Baju kutang tersebut terbuat dari bulu warna emas yang diambil dari punggungnya Kim Ho Ho, semacam singap berbulu emas, di pegunungan Himalaya Jo An Ka itu, yang lemas dan enteng, tak dapat ditembuskan senjata tajam juga tak dapat dihancurkan dengan pukulan Dengan adanya lapisan baju kutang itu, walaupun pukulan Ho Atong sangat dasyat, tenaganya sudah hilang separoh, dan ditambah pula tenaga dalam kengtian sendiri, pukulan tersebut hanya dapat menggetarkan isi perutnya, tapi tak sampai mencelakakannya Buru-buru kengtian mengerahkan jalan pernapasannya dan menelan sebutir peklengtan yang terbuat dari So Atlian Sesudah itu, dengan hati legat, ia tidur untuk mengasoh Pada besok paginya, si pelayan datang di kamar kengtian dan mereka lalu membicarakan pula halnya Ho Atong Aku dengar, malam ini Ho Atong akan mengadakan sembah yang besar, kata si pelayan Mereka telah mengundang tetua-tetua kota ini dan para orang tua gadis-gadis yang kena ditangkap, semuanya ada seratus orang lebih Inilah satu kejadian yang baru pernah terjadi Besok pagi kita akan mengetahui, kenapa mereka menangkapi gadis-gadis cantik Mereka tidak mengundang kau, care bagaimana kau bisa mengetahui begitu cepat Kengtian sengaja menanya Biarpun aku sendiri tak diundang, tapi majikanku mendapat undangan, jawabnya Ialah yang memberitahukan hal itu kepadaku Kengtian jadi girang dan lalu menanyakan lebih jauh tentang si pemilik rumah penginapan Ia itu ternyata adalah seorang yang mempunyai kedudukan agak tinggi dalam kota Naichi Dan telah mewarisi perusahaan rumah penginapan dari orang tuanya Kengtian juga mendapat tahu bahwa orang bisa masuk ke dalam ruangan sembahyang dengan memperlihatkan surat undangan Dan mengingat banyaknya orang yang diundang, pemeriksaan tentu tidak dilakukan secara teliti Kira-kira maghrib, diam-diam Kengtian masuk ke kamar tidur si pemilik rumah penginapan Dan lalu bersembunyi di atas salah satu balok penyangga atap Ia lihat, dengan penuh kegirangan, orang itu mengeluarkan makwa hitam yang indah Sedang surat undangan yang berwarna merah menggeletak di atas pembaringan Kengtian segera memulung sedikit tanah yang melekat di tembok dan menimpuk jalan darah Hunswee Hiat dari si pemilik rumah penginapan yang lantas saja terguling di atas lantai dan akan tetap rebah selama 12 jam Kemudian ia loncat turun dan sesudah membaringkan si pemilik rumah penginapan di atas pembaringan Ia segera memakai pakaian orang itu yang memang sudah tersedia Untung juga, potongan badan si pemilik rumah penginapan tidak banyak berbeda dengan potongan badannya Selanjutnya, ia mengeluarkan sepotong yayongtan yang lantas dihancurkan dengan sedikit air teh dan kemudian dipoleskan pada mukanya Yayongtan atau obat untuk merubah paras muka adalah semacam perlengkapan dari kawanan penjahat di zaman itu Tong Xiaolan, ayah kengtian, telah belajar membuat obat tersebut dari kamhangtai Setelah merubah paras mukanya, dengan tangan mencekal surat undangan itu, sembari mesem kengtian segera berangkat menuju ke kuih lama Cocok dengan dugaannya beberapa lam yang mendapat tugas untuk menyambut para tamu Tidak banyak krewal dan semua tamu yang membawa surat undangan dipersilahkan masuk tanpa pemeriksaan teliti Sebelum sembahyang, terlebih dulu diadakan perjamuan Orang-orang yang dijamu di gedung tengah adalah pemimpin-pemimpin dari berbagai kuih lama dan tamu-tamu penting Di gedung sebelah timur adalah tempat perjamuan untuk para tetua kota Naichi dan ayah atau walinya gadis-gadis yang telah ditangkap Sesudah para tamu minum beberapa gelas arak, murid kepala dari Hoa Tong, yaitu Anan Chun Chia, Chun Chia adalah panggilan menghormat terhadap satu paderi atau lama, datang sendiri untuk melayani para tamu Hari ini adalah hari yang sangat mengembirakan, demikian Anan mulai dengan pidatonya, sesudah mengajak para tamu mengeringkan segelas arak Hari ini kami ingin mengumumkan suatu berita menggirangkan kepada kalian, yaitu Buddha hidup di Tibet sudah mengadakan perdamaian dengan Buddha hidup kita Pengumuman itu disambut dengan sorak-sorai oleh para hadirin Selama seratus tahun, sudah puluhan kali kedua sektab bertempur hebat, sehingga menerbitkan kerugian jiwa manusia dan harta benda yang tak dapat dihitung berapa banyaknya Maka itu, tidaklah heran jika berita tersebut disambut dengan kegirangan besar Akan tetapi, sesudah sorakan mereka, beberapa tetua lantas saja berkata Kami ingin Buddha hidup menetap di Cenghai dan tak mau beliau meninggalkan kami, Anan Mesem dan melanjutkan pidatonya Dalam perundingan perdamaian, Buddha hidupan Chen sudah menyetujui untuk memberikan cingka, sakya dan cimpu kepada kita Supaya kita dapat mendirikan kuil-kuil yang seperlunya Sesudah kuil-kuil selesai didirikan, Hoa Tong tentu harus pergi ke Tibet untuk melakukan upacara pembukaan Akan tetapi, sesudah itu, beliau akan menyerahkan segala tugas mengurusnya kepadaku dan beliau sendiri akan balik ke sini untuk melindungi kalian selama-lamanya Pidato itu kembali disambut dengan tampik sorak yang bergemuruh Apa yang diumumkan oleh Anan Cuncia sudah diketahui oleh Tong kengtian Yang belum didengar olehnya adalah nama-nama ketiga tempat itu Pada waktu Anan menyebutkan sakya hati kengtian bergoncang oleh karena ia ingat bahwa sakya adalah tempat kedudukan ayah tantian Oe Sesudah suara-suara akan menjadi reda, Anan berkata pula, untuk keperluan upacara pembukaan kuil baru itu di Tibet Maka mau tidak mau, kita harus mempertahankan kebiasaan lama dan memilih wanita-wanita suci Mereka yang dapat diangkat menjadi wanita suci mempunyai rejeki besar dan mempunyai jodoh dengan Seng Buddha Akan tetapi, Hoa Tong juga dapat mengerti jalan pikiran kalian Dan oleh karena itu, siapa saja yang tak setuju puterinya menjadi wanita suci Dapat memberitahukannya secara berterus terang dan beliau bersedia untuk melepaskan putri-putri mereka Keadaan sunyi senyap, tak ada yang berani menyatakan pikirannya terlebih dahulu Sehingga Anan cunci yang mengulangi pula pertanyaannya Sebagai hasilnya, antara 36 ayah atau wali yang puterinya telah ditangkap Hanya 7 yang menyatakan ingin mengambil pulang puterinya Belasan orang lainnya tidak berani membuka suara Meskipun hatinya merasa tidak setuju Sedang beberapa belas ayah-ayah lain lagi menyatakan kegirangannya Bahwa putri mereka ternyata berjodoh untuk menjadi murid Seng Buddha Sesudah beres, Anan segera mengajak para tamunya mengeringkan gelas arak sekali lagi Sekarang Hoa Tong mengundang kalian untuk bersembahyang Kata Anan sesudah semua orang mencegeluk araknya Kalian boleh masuk ke tempat sembahyang dan berbaris dengan rapi di lorak depan Sesudah kalian memasang hiu, seorang lama akan ambil hiu itu dari tangan kalian dan menyampaikan semua nama Sehabis berkata begitu, Anan segera berjalan masuk, diikuti oleh semua orang Antaranya tentu saja juga kengtian sendiri Ruangan sembahyang kelihatan angker sekali, dengan seratus lebih lama yang berbaris di dalam ruangan dan seratus lebih tamu yang berdiri di lorak Di belakang meja sembahyang terdapat beberapa puluh patung Buddha besar dan kecil Perlahan-lahan Raja Agama itu berdiri dan berjalan menuju ke depan patung Jilaihaut Ia menyalakan sebatang hiu yang besar dan lantas saja mulai bersembahyang Walaupun sudah pernah bertempur, baru sekarang kengtian melihat tegas muka Hoatong Badan Raja Agama itu tinggi dan besar, mukanya bundar bagaikan rembulan dan kelihatan angker sekali Diam-diam kengtian merasa girang, bahwa semalam ia tidak menurunkan tangan jahat Sesudah Hoatong dan semua tamunya beres memasang hiu, tiba-tiba terdengar suara lonceng dan di lain saat Dari belakang meja sembahyang keluar dua baris wanita yang mengenakan pakaian putih Setiap baris terdiri dari delapan belas gadis yang dipimpin oleh seorang ibu suci Begitu tiba di depan meja sembahyang, mereka segera menari-nari dan menyanyikan lagu-lagu buddha yang kedengarannya merdu dan melapangkan dada Berselang beberapa saat, Hoatong menepuk tangan dua kali sebagai tanda bahwa upacara sudah berakhir dan wanita-wanita itu segera masuk pula ke dalam dengan berbaris Seorang ibu suci yang barusan memimpin salah satu barisan wanita suci, tidak turut masuk ke dalam, tapi segera menghampiri Hoatong dan berbicara dengan bisik-bisik Semua orang menahan nafas, tak ada yang berani berbicara Kengtian segera memusatkan semangatnya dan coba mendengarkan bisikan ibu suci itu Aku sudah memujuk berulang-ulang, tapi ia masih juga sungkan menurut, katanya Baiklah, kata Hoatong Coba kau ajak ia keluar, hati kengtian berdebar-debar, matanya mengawasi ke belakang meja sembahyang Apakah ia harus lantas menyerbu? Begitu Yeo E. Pengmunculia sungguh merasa sangat sangsi dan tak dapat lantas mengambil putusan Mendadak ia dengar suara tindakan dan dari pojok meja sembahyang kelihatan keluar dua orang wanita Yang satu adalah sang ibu suci, sedang yang lain adalah seorang wanita muda yang berpakaian serba putih Keadaan jadi sunyi senyap, ratusan pasang metu mengawasi mereka Mulut nona itu, yang mengenakan pakaian wanita Tibet, ditutup rapat-rapat Kedua matanya yang bening mengawasi ke depan dengan mendolong seperti juga orang yang tak sadar akan dirinya Sedang paras mukanya adalah dingin bagaikan es muka gadis itu hanya agak mirip dengan pengcoan Tian Liya Dan ia duga pasti bukannya Yeo E. Peng Kengtian terkesiap lantaran barusan ia sudah menduga pasti Bahwa wanita itu tentu bukan empat ain daripada Yeo E. Peng Ia mengawasi si nona dengan tidak berkesip, lapat-lapat ia ingat, seperti juga sudah pernah bertemu dengan wanita itu Akan tetapi ia lupa di mana lagi kapan Ia coba mengingat-ingat segala kejadian di keraton S Satu hal yang ia dapat pastikan, bahwa dayang pengcoan Tian Liya yang turun gunung hanya Yeo E. Peng seorang Siapakah gadis yang menggunakan pengpok Sintan, satu senjata rahasia yang hanya terdapat di keraton S Yang memutar rotak tapi tetap tak dapat menjawab pertanyaan itu Dapat dimengerti jika kengtian tak ingat lagi siapa adanya gadis itu, yang bukan lain daripada cena, jantung hati tan Tian Oi Pada waktu ia naik ke keraton S, di antara dayang-dayang pengcoan Tian Liya memang juga terdapat cena Akan tetapi, oleh karena pada waktu itu seluruh perhatiannya ditujukan kepada kui penggau seorang Maka dalam pertemuan ini, ia tak dapat mengenali pula nona ini yang telah dijumpainya baru sekali dua kali secara sepintas lalu Inilah dia, berkata Seng Ibu Suci sesudah berhadapan pula dengan Hoa Tong Ia bukan saja cantik dan suci bersih, akan tetapi juga pandai bersilat Sehingga aku tadinya berniat mengangkat ia sebagai wanita suci yang memimpin kuil di Sakya Hanya sayang, ia tak berjodoh dengan Seng Buddha, sehingga kita pun tak dapat berbuat apa-apa Di antara begitu banyak orang yang berdiri di Lorak, perkataan Ibu Suci hanya dapat didengar oleh keng Tian seorang Tiba-tiba metu cena bergerak dengan perlahan dan lalu mengawasi Hoa Tong Di lain saat, mukanya terlihat seakan-akan kaget dan alisnya berkerut, seperti orang yang sedang memikir apa-apa Akan tetapi, perubahan itu hanya terjadi dalam sekejap metu dan parasnya segera juga berbalik dingin kembali Ketika itu, kedua lama yang dulu pernah bertempur melawan keng Tian, berdiri di kiri kanan Hoa Tong Gadis ini tak boleh dilepaskan, kata salah satu antaranya Ia pernah melukakan beberapa lama dengan ilmu siluman Muka Hoa Tong yang angker kelihatan menyeramkan dan ia tidak menjawab perkataan lama itu Hati segenap hadirin jadi berderbar, mereka tak tahu putusan apa yang akan diambil Orang yang duduk berendeng dengan Hoa Tong adalah Khan, Raja, dari Tukuhaun Sedari cena muncul, kedua matanya mengawasi gadis itu tanpa berkesip Sekonyong-konyong ia berdiri dan sembari merangkap kedua tangannya Ia berkata dengan suara perlahan, aku memohon kemurahan Buddha hidup untuk mengampuni gadis itu Izinkanlah aku membawa ia ke istanaku untuk diberi nasihat Izinkanlah aku menebus kedosaannya dengan memperbarui istana Buddha